Semua orang secara alami tahu siapa guru Raja Sejati Jian Chen. Dia adalah tetua agung dari Lembah Pedang Suci, seorang ahli tahap kenaikan agung, Raja Bintang Transit. Karena Raja Sejati Jian Chen berseru seperti itu, itu berarti Raja Bintang Transit benar-benar datang ke kota Bango Petir. Mungkin dia bersembunyi di suatu tempat di langit. Lagi pula, hanya ada sedikit orang di dunia budidaya yang dapat menemukan ahli tingkat itu begitu dia menyembunyikan dirinya, kecuali mereka juga ahli tahap kenaikan besar. Kenyataannya, semua orang hanya melihat ke langit karena penasaran. Mereka tidak dapat menemukan apapun dengan kultifasi mereka. Huff, jika bukan karena Master Grand Ascension Stage-mu, apakah kamu benar-benar berpikir kamu mampu menjadi Master Sekte? Kamu ingin melumpuhkanku dan melepaskan statusku sebagai tetua sebelum mengusirku keluar dari Sekte? Lebih baik jika keempat bocah nakal itu segera membunuhmu. Mari kita lihat apa yang dapat kamu lakukan. Raja Sejati Jianqing sangat tidak senang dengan Raja Sejati Jianchen. Dia hanya menginginkan Raja Sejati Jianchen mati di tangan kelompok Luoping yang beranggotakan empat orang. Dengan begitu, posisi Master Sekte Lembah Pedang Suci secara alami akan jatuh ke tangannya. Namun, ketika dia mendengar bahwa Raja Sejati Jianchen sebenarnya meminta bantuan-tuannya, dia tahu bahwa situasinya buruk. Begitu Transit Star Monarch muncul, kelompok Luoping yang beranggotakan empat orang tidak akan memiliki kesempatan untuk terus membunuh Raja Sejati Jianchen. Dengan metode Transit Star Monarch, menyelamatkan Raja Sejati Jianchen akan menjadi hal yang mudah. Pada saat ini, Raja Sejati Jianqing terus-menerus berdoa agar Luoping segera membunuh Raja Sejati Jianchen. Kelompok Luoping yang beranggotakan empat orang masih ingin memaksa Raja Sejati Jianchen melepaskan Xiaoyan. Tentu saja, mereka tidak akan melakukan apa yang diinginkan Raja Sejati Jianqing dan segera membunuh Raja Sejati Jianchen. Mereka sama sekali tidak khawatir dengan permintaan Raja Sejati Jianchen. Haha, kamu bajingan tua Jianchen, apakah kamu meminta bantuan Transit Star Monarch? Sayangnya Transit Star Monarch saat ini diikat oleh ayah saya. Dia mungkin tidak akan punya waktu untuk menyelamatkanmu. Guang Kuanzi tersenyum pada Raja Sejati Jianchen seolah dia sangat bahagia. Apa? Suara Raja Sejati Jianchen bergetar saat mendengarnya. Bahkan jika Transit Star Lord tetap sibuk, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Huff, sebaiknya kamu dengan patuh melepaskan Tuan Lamaku. Kalau tidak, aku pasti akan menyiksamu sampai kamu berharap kamu mati. Kamu tidak akan bisa mati bahkan jika kamu mau. Ekspresi Luoping berubah saat dia berkata dengan dingin. Dia hanya ingin pihak lain melepaskan Tuan orang tuanya secepat mungkin. Bagaimanapun juga, Tuan orang tuanya telah dipenjara begitu lama. Meskipun dia belum terbunuh, dia mungkin sudah setengah mati. Luoping tidak menahan diri sama sekali terhadap Raja Sejati Lei Guang. Saat dia berbicara, dia mengendalikan Lei Guang untuk meningkatkan kekuatan serangannya, menyebabkan Raja Sejati Jianchen menderita kesakitan yang luar biasa. Dia berteriak seperti babi yang disembeli. Ah, aduh, ah, aduh. Luoping, jika kamu berani menyiksaku seperti ini lagi, Tuanmu akan benar-benar mati. Saat Raja Sejati Jianchen melolong kesakitan, dia mulai menggunakan nyawa Xiaoyan untuk mengancam Luoping. Kamu tidak punya ruang untuk tawar-menawar. Entah kamu melepaskan Tuanku sekarang, atau kamu terus menderita siksaan petir Lei Guang. Mungkin kamu punya pilihan lain, yaitu mengakhiri hidupmu sendiri. Namun, meski kamu mati, Senior Helian akan bisa menyelamatkan Tuan orang tuaku. Luoping tidak diancam sama sekali. Dia terus berbicara dengan tegas. Selain itu, Luoping telah memberikan jalan yang jelas kepada Raja Sejati Jianchen, yaitu mengakhiri hidupnya sendiri. Dengan begitu, dia tidak perlu menderita lagi. Ah, selama kamu melepaskanku, aku akan segera melepaskan Tuanmu. Raja Sejati Jianchen secara alami tidak akan mengakhiri hidupnya sendiri. Dia mulai bernegosiasi dengan Luoping. Luoping tahu bahwa Raja Sejati Jianchen pasti tidak akan melepaskan identitas dan statusnya untuk mengakhiri hidupnya di sini. Itu sebabnya dia memberinya jalan yang jelas. Aku sudah bilang kalau kamu tidak punya hak untuk bernegosiasi. Jika kamu ingin hidup, segera lepaskan Tuanku. Kalau tidak, aku mungkin akan melakukan sesuatu yang tidak terkendali di saat putus asa. Luoping melanjutkan dengan nada tegas. Kali ini, Raja Sejati Jianchen tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia memilih diam. Namun, dia terus melolong kesakitan. Ah, baiklah, aku bisa melepaskan Tuanmu sekarang. Namun, kamu harus bersumpah-sumpah darah untuk tidak menarik kembali kata-katamu dan membunuhku. Meskipun Raja Sejati Jianchen setuju untuk melepaskan Tuan-nya, dia tetap menuntut Luoping dan yang lainnya bersumpah-sumpah darah untuk tidak membunuhnya demi nyawanya sendiri. Luoping sedikit marah saat mendengar itu. Namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dia melirik ke arah Guang Kuan Zi dan yang lainnya. Tiga lainnya segera mengerti maksudnya. Oke, kami berjanji padamu. Kami bersumpah-sumpah darah untuk tidak menyakitimu. Guang Kuan Zi adalah orang pertama yang berbicara. Kemudian, Luoping dan yang lainnya setuju. Jadi, mereka berempat mengucapkan sumpah darah pada saat yang bersamaan. Setelah Luoping dan yang lainnya bersumpah, Raja Sejati Jianchen melanjutkan, Xiao Yan bersama Tuan-ku sekarang. Bahkan jika kamu tidak membiarkan dia datang untuk menyelamatkanku, jika kamu ingin melepaskan Xiao Yan, kamu harus membiarkan dia datang. Di sini. Jadi, sebaiknya kau beritahu Helian Huoqi untuk berhenti mengganggu Tuan-ku. Kalau tidak, itu hanya akan menunda waktumu untuk bertemu Xiao Yan, kata Raja Sejati Jianchen dengan suara rendah. Dia sekarang sangat lemah di bawah serangan petir. Jiwanya yang baru lahir berada di ambang kehancuran dan Yuan sejatinya hampir habis. Saudara Guang Kuan Zi, biarkan Senior Helian berhenti sekarang. Biarkan Transit Star Sovereign datang ke sini dulu. Saya yakin dengan Senior Helian di sini, tidak akan mudah bagi Transit Star Sovereign untuk menyelamatkan Jianchen. Luoping berkata pada Guang Kuan Zi. Baiklah, tidak masalah. Aku akan menghubungi ayahku sekarang. Setelah Guang Kuan Zi mengatakan itu, dia mengeluarkan jimat transmisi suara. Dia tidak membuka mulut untuk berbicara. Sebaliknya, dia menempelkan jimat transmisi suara di dahinya. Kemudian, dia mengambilnya dan melemparkannya ke dalam kehampaan. Jimat transmisi suara menghilang dalam sekejap mata. Kebanyakan orang mengenali jimat transmisi suara yang digunakan Guang Kuan Zi. Itu adalah jimat transmisi suara yang hanya digunakan satu kali. Itu digunakan ketika penerima tidak dapat menggunakan jimat transmisi suara. Jimat transmisi suara semacam ini mentransmisikan pemikiran telepati. Ketika jimat transmisi suara mendekati penerima, ia akan langsung menempel di dahi penerima dan mengirimkan pikiran telepati ke dalam pikiran penerima. Setelah pesan terkirim, jimat transmisi suara akan segera hancur. Bahkan jika orang asing mencegat jimat transmisi suara di tengah jalan dan ingin memeriksa pesannya, jimat transmisi suara akan segera hancur selama pihak lain menempatkan jimat transmisi suara di dahi penerima. Ini karena jimat transmisi suara telah menentukan penerimanya saat mentransmisikan pikiran telepati. Oleh karena itu, ia dapat terhindar dari pemeriksaan oleh orang asing dan secara otomatis akan pecah. Tidak lama setelah jimat transmisi suara menghilang, sebelum penonton sempat bereaksi, dua sosok tiba-tiba muncul di atas area panggung pertempuran, menatap kelompok Luoping dari atas. Salah satunya adalah penguasa bintang transit di lembah pedang suci. Banyak orang pernah melihatnya sebelumnya, jadi mereka mengenalinya hanya dengan sekali pandang. Pada saat ini, Transit Star Soverein melihat situasi di arena dengan wajah muram. Namun, dia tidak melakukan apapun. Sebaliknya, dia memandang orang diseberangnya dengan waspada. Orang diseberang Transit Star Soverein mengenakan jubah merah menyala. Bahkan kepalanya ditutupi topi. Bagian depan topi itu disegel dan menutupi wajahnya. Hanya sepasang mata yang terlihat. Semua orang tahu bahwa orang ini adalah pembunuh nomor satu di aliansi pembunuh dewa, Helian Huozi, juga dikenal sebagai Asuran Raka. Dia adalah terus Tar Moon Imotals yang dijebak oleh lembah pedang suci 10.000 tahun yang lalu dan hampir mati. Hal ini membuat semua orang penasaran tanpa akhir. Mereka terus memandangnya, ingin melihat ahli jenius sejak saat itu. Tuan, saya sudah berjanji kepada mereka untuk melepaskan Xiao Yan. Hanya dengan melepaskan Xiao Yan barulah mereka berempat bersedia melepaskan saya. Tuan, demi nyawa muridmu, tolong lepaskan Xiao Yan. Jika tidak, mereka akan benar-benar membunuhku. Melihat Transit Star Sovereign muncul, Tuan Sejati Jian Chen segera menggenggam sedotan penyelamat dan berkata tanpa ragu-ragu. Memalukan sekali. Benar-benar sampah. Transit Star Sovereign tampak sangat kecewa. Ia berkata, seorang ahli dalam jalan pedang harus memiliki hati yang tak kenal takut dan pantang menyerah. Kamu tidak memiliki hati yang demikian. Kamu takut akan kematian. Akan sulit bagimu untuk mencapai hal-hal besar. Jika kamu bukan muridku saat itu, apakah kamu pikir kamu bisa mendapatkan posisi Master Sekte? Hari ini, kamu telah mempermalukan dirimu sendiri. Anda tidak lagi cocok untuk menjadi Master Sekte Lembah Pedang Suci. Mengenai apakah Xiao Yan akan dibebaskan atau tidak, itu masalahku. Kamu tidak perlu khawatir. Aku tidak akan ikut campur jika mereka ingin membunuh atau menyiksanya. Transit Star Sovereign memarahi Tuan Sejati Jian Chen tanpa menahan diri. Dia tidak berencana untuk menyelamatkannya. Dia sudah bersiap untuk mengubah Master Sekte Lembah Pedang Suci. Mengenai pelepasan Xiao Yan, Transit Star Sovereign sepertinya punya idenya sendiri. Dia tidak mau mendengarkan permintaan Tuan Sejati Jian Chen. Dia sangat kecewa dengan yang terakhir ini. Tuan, kamu tidak bisa melakukan ini. Semua yang aku lakukan saat itu adalah karena kamu. Alasan kenapa aku berakhir seperti ini semua karena kamu. Tuan, selama Anda menyelamatkan saya, saya tidak perlu menjadi guru sekte lagi. Saya hanya perlu tetap hidup. Tuan, Anda tidak bisa melihat saya mati begitu saja. Tuan Sejati Jian Chen sangat emosional saat ini. Jika Transit Star Sovereign mengabaikannya, dia benar-benar tidak punya harapan untuk tetap hidup. Meskipun Luo Ping dan yang lainnya sudah bersumpah, prasyaratnya adalah dia harus melepaskan Xiao Yan. Sekarang Transit Star Sovereign tidak mau melepaskan Xiao Yan, Luo Ping dan yang lainnya dapat membunuhnya tanpa masalah. Agar tetap hidup, Tuan Sejati Jian Chen rela menyerahkan posisi Master Sekte Lembah Pedang Suci. Mendengar teriakan minta tolongnya yang menyayat hati, semua penonton menghela nafas secara emosional. Dia adalah Master Sekte yang perkasa dari Sekte Kelas 1, namun dia berakhir seperti ini. Dia memohon bantuan tanpa mempedulikan martabatnya. Dia telah kehilangan seluruh martabatnya. Dia benar-benar kehilangan keberanian dan sikap seorang ahli. Sementara banyak orang meremehkan Raja Sejati Jian Chen, mereka juga sedikit bergaung dengannya. Jalur kultivasinya panjang dan sulit. Jika Anda ingin melangkah lebih jauh, Anda harus tetap hidup. Jika Anda ingin menjalani kesengsaraan dan naik ke alam abadi, Anda harus terus meningkatkan kekuatan Anda dan bertahan hidup di dunia kultivasi yang kejam dan tanpa ampun. Hanya dengan begitu Anda dapat mencapai tujuan Anda selangkah demi selangkah. 642 Pada awalnya, semua orang meremehkan tindakan Raja Sejati Jian Chen. Namun, setelah beberapa saat meratap, mereka semua mengubah sikapnya. Lagipula, bahkan jika mereka berada di posisinya, mereka mungkin telah melepaskan martabat mereka dan berteriak minta tolong seperti Raja Sejati Jian Chen untuk menyelamatkan hidup mereka sendiri. Lagipula, untuk dapat berkultivasi ke alam Dong Su akhir, seseorang harus melalui banyak kesulitan dan rintangan. Dia harus melalui usaha dan ketekunan yang tak terbayangkan untuk bisa sukses. Dengan kultivasinya saat ini, dia hanya selangkah lagi untuk melewati kesengsaraan. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada seorang pun yang rela mati begitu saja. Mereka tidak akan mau melihat usaha mereka sia-sia. Tindakan Raja Sejati Jian Chen bukan hanya perjuangan terakhirnya. Itu adalah lambang seluruh dunia kultivasi. Oleh karena itu, setiap orang dengan cepat mengungkapkan pemahamannya. Meski paham, mereka tetap senang menyaksikan pertunjukan bagus tersebut. Bagaimanapun, tindakan Raja Sejati Jian Chen menyebabkan situasinya saat ini. Ini bisa dianggap karma. Menghadapi permintaan bantuan Raja Sejati Jian Chen, Raja Bintang Transit memilih untuk tetap diam. Dia tidak mau mengatakan apapun lagi. Dia meninggalkan kehidupan Raja Sejati Jian Chen kepada Luoping dan yang lainnya. Transit Star Monarch memang orang yang benar. Dia tidak berhati lembut sama sekali. Ketika muridnya tidak memiliki nilai lebih, dia menyerah begitu saja. Dia bahkan tidak mengerutkan kening. Pantas saja dia mampu berkultivasi ke levelnya saat ini. Aku tidak peduli apakah kamu menyelamatkan orang tercela ini atau tidak. Sebaiknya kamu segera melepaskan Xiao Yan. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Helian Huozi mengejek Raja Bintang Transit. Kemudian, dia meminta Transit Star Monarch untuk melepaskan Xiao Yan. Kalau tidak, dia akan segera menyerang. Hahaha, serangan yang sangat kejam. Sekarang kau hanyalah seorang lus imortal kesengsaraan kedua. Beraninya kau mengucapkan kata-kata sebesar itu. Sebagai paman bela diri, aku ingin melihat betapa kejamnya dirimu. Raja Bintang Transit tertawa. Menurut senioritasnya, dia adalah paman bela diri Helian Huozi. Dia telah maju ke alam Mahayana beberapa tahun lebih awal dari Helian Huozi. Meskipun Helian Huozi sangat berbakat dan berkembang dengan cepat, dia hanyalah seorang lus imortal kesengsaraan kedua sekarang. Transit Star Monarch telah mencapai setengah langkah pseudo-imortal stage. Kecuali Helian Huozi maju lebih jauh dan menjadi dewa tiga kesengsaraan yang tersebar, dia mungkin bisa melawan Raja Bintang Transit. Meskipun Transit Star Monarch mengatakan demikian, dia masih terkejut dengan kekuatan Helian Huozi. Helian Huozi hanya menahannya dan tidak menghadapinya secara langsung. Namun, masih sulit baginya untuk menyingkirkan Helian Huozi dengan mudah. Sudah cukup untuk melihat bahwa metode Helian Huozi brilian. Jadi bagaimana jika kamu adalah surgawi tersebar kesengsaraan kedua? Kita hanya akan tahu siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah setelah pertempuran. Jika kamu tidak takut padaku, kenapa kamu tidak menyerangku secara langsung daripada membuang-buang nafasmu? Di sini, Helian Huozi berkata dengan acuh tak acuh. Baik, baik, baiklah. Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, maka jangan salahkan aku. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu apa itu kekuatan sebenarnya. Saat Transit Star Lord hendak bergerak, sosok lain muncul di kehampaan, menghentikannya untuk bergerak. Saudara Lingri, harap tunggu. Semua orang menoleh ketika mereka mendengar suara itu. Ketika mereka melihat penampilan orang tersebut, mereka merasa lega. Saudara Lingri, Saudara Helian, saya ingin tahu apakah kalian berdua dapat memberi saya wajah dan menahan diri untuk tidak bertempur di kota Bango Guntur. Bagaimanapun, kota Bango Guntur adalah markas besar kamar dagang kami. Kami tidak bisa biarkan kota ini hancur karena dendam pribadimu, kan? Terlebih lagi, ada banyak sekali kultifator dari ras manusia dan ras iblis yang berkumpul di kota Bango Guntur. Jika kalian berdua benar-benar bertarung di sini, kalian pasti akan melukai orang yang tidak bersalah. Darah akan mengalir seperti sungai. Aku khawatir itu akan mempengaruhi dao hartmu. Orang yang tiba-tiba muncul sepertinya meminta mereka berdua untuk tidak berkelahi. Namun, kata-katanya tegas dan pantang menyerah. Itu lebih seperti sebuah peringatan. Pada akhirnya, dia bahkan mengingatkan mereka berdua bahwa jika mereka membunuh orang yang tidak bersalah, itu akan mempengaruhi dao hart mereka. Meskipun para master tahap Mahayana telah melintasi alam surga, jika mereka membunuh terlalu banyak orang sebelum mereka naik, masih ada kemungkinan untuk memicu iblis batin, yang akan mempengaruhi transformasi kekuatan inti sejati menjadi kekuatan inti abadi. Bahkan mungkin untuk memicu kesengsaraan iblis batin lagi. Adapun lus imortal, mereka harus melalui kesengsaraan surgawi setiap seribu tahun sekali. Kekuatan kesengsaraan surgawi akan meningkat secara bertahap. Jika mereka membunuh terlalu banyak orang dan kesengsaraan surgawi kali ini terlalu kuat, kesengsaraan surgawi di masa depan akan menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, ketika transit Star-Lord dan Helian Huozi mendengar peringatan tersebut, mereka segera menenangkan diri dan menghentikan pertempuran yang akan dimulai. Saya tiba-tiba datang ke kota Bangau Guntur tanpa memberitahu Saudara Leihe. Saya harap Saudara Leihe tidak tersinggung. Saudara Leihe dia benar, kota Bangau Guntur tidak cocok untuk berperang. Namun, saya ingin tahu bagaimana sikap pihak lain. Kata transit Star-Lord, mengungkapkan ketergesaannya sebelum dia melemparkan pertanyaan itu kepada Helian Huozi. Huff, tidak semua orang suka membunuh orang yang tidak bersalah sepertimu. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau untuk mencapai tujuanmu, tapi aku tidak bisa. Saudara Leihe, saya harap Anda dapat memaafkan saya atas pelanggaran saya sebelumnya. Helian Huozi memandang Raja Sejati Jianchen dengan jijik. Kemudian, dia meminta maaf kepada True Monarch Lightning Keren. Haha, tidak apa-apa. Aku pernah mendengar tentang permusuhan di antara kalian berdua. Itu semua karena peta harta karun reruntuhan kuno. Justru karena peta harta karun inilah Saudara Helian hampir mati 10.000 tahun yang lalu. Itu juga menyebabkan keluargamu hampir kehilangan nyawa. Hari ini, bahkan menyebabkan Xiaoyan diseret dan dipenjarakan oleh Saudara Lingri. Akar dari semua ini adalah karena peta harta karun itu. Menurutku, bagaimana dengan ini? Saudara Lingri, lepaskan Xiaoyan dan Saudara Helian, keluarkan peta harta karun itu. Mari kita lihat apakah itu benar-benar peta harta karun itu. Runtuhan kuno. Nada suara Raja Sejati Bangau Petir berubah. Dia sebenarnya menjadi mediator dan ingin menengahi permusuhan antara transit Star-Lord dan Helian Huozi. Namun, ketika mereka berdua mendengar kata-katanya, mereka mengungkapkan ekspresi yang sama. Wajah mereka berubah dan mereka tampak tidak senang. Mereka berdua segera memahami maksud Raja Sejati Bangau Petir. Dia ingin melihat peta harta karun reruntuhan kuno bersama-sama. Sedangkan untuk mediasi, itu hanya alasan. Saudara Lei dia benar. Mengapa kita harus membuat keributan mengenai peta harta karun? Kalian berdua adalah ahli yang telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun. Tidak bisakah kalian memahaminya? Apa yang kami kejar tidak lebih dari naik ke alam abadi, mengembangkan metode kultivasi yang lebih baik, dan berhubungan dengan dunia tingkat yang lebih tinggi. Kami mengejar puncak kultivasi selangkah demi selangkah. Meskipun tindakan Saudara Lingri saat itu tercela dan tidak tahu malu, itu adalah untuk mencapai tujuannya. Karena Saudara Helian selamat, menurutku permusuhan di antara kalian berdua harus diselesaikan. Saudara Helian, selama kamu mengeluarkan peta harta karun dan kami mempelajarinya, saya yakin Saudara Lingri pasti akan melepaskan Xiao Yan. Suara lain terdengar dalam kehampaan. Pada saat yang sama, sesosok tubuh muncul dari udara dan berdiri di depan Helian Huozi dan yang lainnya. Tuan Bintang Feng Yun Melihat kemunculan orang ini, True Monarch Lightning keren sedikit terkejut. Pada saat ini, beberapa sosok muncul di kehampaan pada saat yang bersamaan. Hal ini membuat wajah Raja Sejati Bango Petir menjadi sangat jelek. Kerumunan penonton di bawah semuanya tercengang. Tak satu pun dari mereka yang berani bernapas dengan keras. Mereka sangat pendiam dan berperilaku baik. Semua orang tua tahap kenaikan agung ini telah muncul. Sepertinya mereka mengincar peta harta karun reruntuhan kuno di tangan senior Helian. Aku benar-benar tidak menyangka godaan dari reruntuhan kuno begitu besar sehingga bahkan orang-orang tua tahap kenaikan besar ini pun ngiler karenanya. Melihat lusinan sosok di atas, Luo Ping cukup terkejut. Ketertarikannya pada reruntuhan kuno meningkat pesat. Di zaman kuno, kepadatan ki-spiritual langit dan bumi tidak terbayangkan. Kecepatan budidaya para pembudidaya pada saat itu setidaknya seratus kali lebih cepat dari sekarang. Jumlah ahlinya juga cukup mengerikan. Legenda mengatakan bahwa tahap kenaikan besar bukanlah yang terkuat di domen budidaya pada saat itu. Ada banyak ahli alam abadi di atas tahap kenaikan besar. Namun, dengan hilangnya ki-spiritual langit dan bumi, sulit bagi mereka yang mencapai tahap kenaikan besar untuk maju jika mereka tidak naik. Mungkin karena inilah pembatasan kesengsaraan surgawi bagi mereka yang berada pada tahap transformasi ruang akhir muncul. Dengan kata lain, dewa wilayah atas mengetahui perubahan dalam domen budidaya seperti punggung tangan mereka. Saya benar-benar tidak menyangka kalian semua akan berkumpul di sini secepat ini. Sungguh suatu kehormatan bagi kota Bangopetir saya untuk mengumpulkan kalian semua di sini. Saya kira tujuan semua orang datang ke sini adalah untuk peta harta karun reruntuhan kuno di tangan saudara Helian, bukan? Kata True Monarch Lightning Kren kepada semua orang setelah pulih dari keterkejutannya. Pembangkit tenaga listrik tahap daceng yang muncul saat ini adalah mereka yang bekerja sama untuk menghadapi tiga leluhur iblis dalam perang sebelumnya antara tiga klan. Bahkan dua kaisar iblis dari ras monster muncul, yang cukup untuk menunjukkan betapa menariknya reruntuhan kuno itu. Tentu saja, di zaman kuno, ki spiritual langit dan bumi sangat padat. Ada harta karun surgawi dan harta karun bumi yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jumlah ahli alam abadi palsu sangat menakutkan. Pasti ada banyak harta karun di reruntuhan zaman itu. Bahkan mungkin ada warisan dari ahli alam abadi palsu. Bagaimana mungkin kita tidak tergoda? Jangan berpikir bahwa kita adalah ahli tahap kenaikan besar yang berdiri di puncak domen budidaya. Begitu kita naik ke domen abadi, kita tidak lebih dari semut. Jika kita tidak memiliki penyelamat hidup artinya, kita mungkin akan mati dengan sangat cepat di wilayah abadi. Raja Sejati Bangopetir mengakui tujuannya datang ke sini. Karena setiap orang memiliki tujuan yang sama, tidak perlu menyembunyikan apapun. Para ahli tahap kenaikan besar seperti mereka hampir mencapai domen abadi. Terutama Raja Bintang Langit luas dari sekte konfusianisme abadi, yang akan naik tahta dalam beberapa tahun ke depan. Meskipun mereka berdiri di puncak domen budidaya, begitu mereka naik, mereka tidak lebih dari semut. Lagipula, di wilayah abadi, Dewa Palsu adalah Dewa Tingkat Terendah. Oleh karena itu, reruntuhan kuno sangat penting bagi mereka. Selama mereka bisa masuk dan mendapatkan beberapa harta karun, atau bahkan warisan dari ahli alam abadi palsu, itu akan sangat meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Mendengar kata-kata Feng Yun Star Lord, semua orang mengangguk setuju. Jelas sekali, mereka semua memiliki pemikiran yang sama di dalam hati mereka. Pada saat ini, kata-kata Raja Bintang Bango Guntur mengubah pemikiran semua orang saat mereka menyadari suatu masalah. Eh, ada yang tidak beres. Mengapa Star Moon Immortals dari kamar dagang Star Moon tidak ada di sini? 643 Aneh, secara logika, mustahil bagi terus Star Moon Immortal untuk tidak tertarik pada reruntuhan kuno. Mungkinkah dia belum menyelesaikan budidaya pintu tertutupnya? Hu Yantu adalah orang pertama yang berspekulasi. Lebih dari 30 tahun yang lalu, setelah Sekte Iblis diusir, semua tokoh dikdaya panggung kendaraan besar pergi ke Sekte Tujuh Bintang untuk mendengarkan ceramah Huang San. Mereka mengajukan pertanyaan di dalam hati dan menerima jawaban dari Huang San. Setelah mereka kembali, mereka semua segera mengasingkan diri untuk mencerna apa yang telah mereka peroleh kali ini dan meningkatkan kekuatan mereka. Oleh karena itu, Hu Yantu curiga bahwa Trustar Moon Immortal mungkin masih berkultivasi secara tertutup dan tidak bisa datang. Tidak mungkin, kita sudah keluar dari budidaya tertutup. Bagaimana dia bisa berkultivasi tertutup begitu lama? Menurut saya, pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Ye Tianyu, tetua lain dari keluarga Ye, jelas tidak setuju dengan tebakan Hu Yantu. Ye Tianyu berbeda dari Hu Yantu. Dia selalu menjadi orang yang banyak akal dan teliti. Dapat dikatakan bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik Great Vehicle Stage dengan IQ yang sangat tinggi. Setelah dia selesai berbicara, dia berpikir keras, membiarkan yang lain terus menebak-nebak dan meragukan. Menurutku lebih baik Trustar Moon Immortals tidak datang. Kalau begitu, kita akan memiliki satu lawan yang lebih sedikit untuk bersaing memperebutkan harta karun itu. Kata Raja Bintang Bango Guntur setelah membuat beberapa tebakan. Semua orang menganggup ketika mendengar ini. Memang benar, dengan berkurangnya satu orang, mereka dapat berbagi lebih sedikit harta. Ini adalah hal yang baik bagi mereka. Mereka belum melihat peta harta karun reruntuhan kuno tersebut, apalagi mengetahui di mana letak reruntuhan kuno tersebut. Namun, mereka sudah berpikir untuk membagi harta karun itu. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa mereka bertekad untuk melihat peta harta karun di tangan Helian Huo Chi. Tidak, siapa bilang Dewa Bulan Bintang tidak datang. Dia sudah ada di sini. Pada saat ini, Ye Tianyu tiba-tiba membuka mulutnya dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Saat Ye Tianyu berbicara, dia memandang Helian Huo Chi dengan senyum aneh di wajahnya. Helian Huo Chi bertemu dengan tatapan pihak lain dan juga memberikan senyuman aneh. Tindakan aneh keduanya menimbulkan keraguan penonton. Namun, setelah beberapa saat, mereka semua terkejut dan mengungkapkan ekspresi ketidakpercayaan. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa saudara Helian bukan hanya pembunuh nomor satu di aliansi pembunuh dewa, tapi kamu juga adalah presiden kamar dagang Star Moon. Kamu benar-benar menyembunyikan dirimu dengan baik. Kata penguasa bintang langit luas pada Helian Huo Chi. Nada suaranya dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman. Tampaknya kita terlalu pintar untuk kebaikan kita sendiri. Selama ini, kita berpikir bahwa presiden kamar dagang Star Moon mungkin adalah True Star Moon Immotals yang belum pernah jatuh di masa lalu. Namun, True Star Moon Immotals identitasnya dipublikasikan. Dia sebenarnya adalah pembunuh nomor satu dari aliansi pembunuh dewa, Helian Huo Chi. Ini membuat kami memutuskan hubungannya dengan kamar dagang Star Moon. Siapa yang mengira bahwa saudara Helian bukan hanya pembunuh nomor satu di aliansi pembunuh dewa, tetapi juga presiden kamar dagang Star Moon. Saudara Ye, Anda lebih rasional dan berpikiran jernih. Itu sebabnya Anda bisa melihatnya sekilas. Tuan bintang biduk dari sekte bintang tujuh dengan cepat menambahkan. Setelah sadar, dia menyadari bahwa semua orang telah salah paham. Ia tidak menyangka seseorang sebenarnya bisa memiliki dua identitas. Ekspresi transit Star Lord sangat jelek. Jelas, dia tidak mengharapkan identitas Helian Huo Chi. Awalnya, dia berpikir bahwa meskipun Helian Huo Chi adalah pembunuh nomor satu dari aliansi pembunuh dewa, kekuatannya hanya akan berada pada level kesengsaraan kedua yang tersebar abadi. Dia memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapinya. Namun, sekarang Helian Huo Chi menjadi presiden kamar dagang Star Moon, segalanya tidak terlihat baik. Bagaimanapun, meskipun pengaruh kamar dagang bintang dan bulan masih kalah dibandingkan lembah pedang suci, pengaruhnya masih merupakan ancaman yang cukup besar. Bahkan jika dia tidak takut pada Helian Huo Chi, jika Helian Huo Chi mengandalkan pengaruh kamar dagang Star Moon untuk melawan lembah pedang suci, itu pasti akan membawa krisis besar ke lembah pedang suci. Saat ini, sekte-sekte kelas satu lainnya semuanya mengincar lembah pedang suci dengan iri, ingin bertarung demi posisi nomor satu. Saat kekuatan lembah pedang suci rusak parah, ia pasti akan kehilangan posisi nomor satu. Transit Star Lord tidak ingin warisan lembah pedang suci menurun di tangannya. Oleh karena itu, dia mulai ragu dalam hatinya. Awalnya, aku ingin diam-diam mendapatkan peta harta karun reruntuhan era kuno. Siapa sangka aku akan benar-benar menarik perhatian semua orang tua ini? Namun, ini juga bagus. Dengan mereka menekannya, Helian Huo Chi tidak punya pilihan selain mengeluarkan peta harta karun itu. Tampaknya Xiao Yan di tanganku ini tidak lagi memiliki nilai apapun. Transit Star Lord memahami bahwa dengan situasi saat ini, tidak dapat dihindari bahwa peta harta karun reruntuhan era kuno akan terungkap. Dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk mendapatkan peta harta karun sendirian. Alasan dia memenjarakan Xiao Yan sebelumnya adalah untuk memaksa Xiao Yan menyerahkan peta harta karun. Dengan situasi saat ini, tidak ada lagi gunanya memaksa Xiao Yan menyerahkan peta harta karun itu. Dia tidak perlu terus memenjarakan Xiao Yan. Saudara Ye benar-benar cerdas. Kamu benar-benar berhasil menebak identitasku dalam sekejap. Aku benar-benar mengagumimu. Itu benar. Bukan hanya aku pembunuh nomor satu dari aliansi pembunuh dewa, tapi aku juga presiden kamar dagang Star Moon. Bahkan jika saudara Ye tidak mengetahui diriku, aku masih berencana untuk mengumumkannya. Alasan kenapa aku menyembunyikan identitasku sebelumnya adalah pertama-tama untuk menghindari diburu oleh orang-orang tercelah. Saya diam-diam pulih dari luka saya dan fokus pada kultivasi. Kedua, saya ingin mencari kesempatan untuk mencari keadilan dan membersihkan nama saya. Sekarang, putra-putraku dan dua anak kecil lainnya telah menaklukkan Jian Chen menggantikanku. Bisa dibilang mereka telah membantuku mendapatkan keadilan. Sekarang, selama transit Star Lord melepaskan Xiao Yan, aku tidak akan melanjutkan masalah ini lagi. Lagi pula, tidak akan mudah bagi kita untuk menyelesaikan dendam kita. Helian Huoqi dengan tenang mengakui identitas gandanya dan meminta transit Star Lord untuk melepaskan Xiao Yan lagi. Dia tidak akan melanjutkan masalah ini lagi. Lagi pula, orang yang mengejarnya saat itu adalah Raja Sejati Jian Chen. Sekarang Raja Sejati Jian Chen menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian, dapat dikatakan bahwa dia telah menerima balasannya. Terlebih lagi, dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan transit Star Lord. Mendengar kata-kata Helian Huoqi, semua orang melihat ke arah transit Star Lord. Mereka ingin melihat sikapnya. Baiklah, karena Xiao Yan tidak berguna bagiku saat ini, aku serahkan dia padamu. Namun, kamu juga harus menyerahkan peta harta karun reruntuhan era kuno. Kali ini, transit Star Lord menyetujui permintaan Helian Huoqi dengan lugas. Namun, dia juga mengingatkan Helian Huoqi untuk menyerahkan peta harta karun itu. Tidak masalah. Faktanya, alasan aku mengungkapkan identitasku kali ini adalah untuk peta harta karun. Bahkan jika kamu tidak muncul, aku akan mengundang kalian semua. Helian Huoqi menyetujui pengingat transit Star Lord. Namun, semua orang fokus pada bagian kedua dari kata-katanya. Semua orang tidak mengerti arti dibalik kata-kata Helian Huoqi. Namun, melihat transit Star Lord tidak berniat menjelaskan, mereka tidak bertanya lebih jauh. Sebuah cahaya menyala di tangan transit Star Sovereign saat dia mengeluarkan senjata berbentuk pagoda. Dia sepertinya tidak melakukan apapun, tetapi aliran cahaya tiba-tiba terbang keluar dari pagoda dan melesat ke arah Helian Huoqi. Aliran cahaya berubah dan berubah menjadi sosok manusia. Xiao Yan lah yang telah dipenjara selama bertahun-tahun. Namun, Xiao Yan saat ini tampaknya berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Pakaiannya compang kemping dan penuh bekas luka. Kulitnya pucat dan auranya lemah. Dengan rambutnya yang acak-acakan, dia terlihat seperti orang gila. Ekspresi Helian Huoqi berubah. Dia segera menangkap Xiao Yan dan memasukkan pelet obat ke dalam mulut Xiao Yan. Kemudian, dia menempelkan telapak tangan kanannya ke kepala Xiao Yan dan mulai mengedarkan energinya untuk mengobati luka Xiao Yan. Melihat tindakan Helian Huoqi, semua orang memilih diam. Tidak ada yang mengganggunya. Satu-satunya pengecualian adalah Raja Sejati Jian Chen yang masih melolong kesakitan. Luoping awalnya sangat senang melihat Xiao Yan akhirnya dibebaskan. Namun, ketika dia melihat keadaan Xiao Yan saat ini, dia langsung menjadi marah. Dilihat dari keadaan Xiao Yan, dia tahu bahwa dia telah disiksa selama bertahun-tahun. Pada saat yang sama Luoping sangat marah, Raja Sejati Jian Chen, yang berada di dalam Cian Tander Lei Guang, berada dalam kondisi yang menyedihkan. Penyiksaan yang dideritanya segera meningkat. Ah, selamatkan aku, Luoping, aku mohon, lepaskan aku. Selama kamu membiarkanku pergi, aku bersedia siap-sedia dan menjadi bawahan setiamu. Raja Sejati Jian Chen tidak bisa lagi menahan penyiksaan. Dia sebenarnya mulai memohon belas kasihan Luoping. Dia bersedia menjadi bawahan Luoping. Dia hanya berharap Luoping akan menyelamatkan nyawanya. Mendengar permohonan Raja Sejati Jian Chen, Luoping tidak menanggapi. Dia tidak punya cara untuk berurusan dengan Transit Star Monarch saat ini. Dia hanya bisa menyiksa Raja Sejati Jian Chen sebanyak yang dia bisa untuk melampiaskan amarahnya atas nama Tuan Lamanya. Meskipun para penonton tidak berani mengeluarkan suara karena kekuatan para ahli tahap kenaikan besar, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala ketika mendengar tangisan memilukan dari Raja Sejati Jian Chen. Jauh di angkasa, Helian Huoqi menyelesaikan perawatannya dengan sangat cepat. Luka luar di tubuh Xiao Yan sudah hilang dengan cepat. Sedangkan untuk luka dalam, mereka masih membutuhkan waktu untuk pulih. Aura Xiao Yan juga menjadi lebih kuat. Pada saat ini, melihat Helian Huoqi telah menarik kembali kultifasinya, Xiao Yan buru-buru berkata, Terima kasih, kakak Helian, karena telah mengobati lukaku. Huh, kita semua bersaudara. Tidak perlu bersikap sopan. Helian Huoqi berkata dengan lugas. Ketika para penonton mendengar percakapan mereka berdua, mereka sangat terkejut. Mereka tidak menyangka seorang ahli tahap kenaikan besar akan bersaudara dengan mendiang junior tahap jiwa primordial. Namun, ketika mereka memikirkan hubungan mereka berdua, para penonton mengerti. Tuan tua. Di arena, Luoping tidak sabar untuk terbang. Penghalang pertahanan telah ditutup. Guang Kuan Zi dan Gong Zi Yu juga terbang mengejarnya. Xiao Yan awalnya terkejut dengan identitas para penonton. Pada saat ini, ketika dia mendengar suara Luoping, dia segera menoleh. Saat dia melihat sosok Luoping, senyuman penuh kasih muncul di wajahnya. Haha, bocah nakal, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Apakah kamu sudah berkultifasi dengan benar? Xiao Yan berkata pada Luoping. Tuan tua, saya tidak malas. Kultifasi murid Anda telah melampaui Anda. Anda harus berkultifasi dengan serius di masa depan. Berdiri di depan Xiao Yan, Luoping berkata dengan gembira. Kata-katanya bercanda sekaligus mencoba membuktikan diri. Tuan tua adalah seseorang yang dihormati dan dekat dengan Luoping. Luoping berharap tuannya akan mengakui usahanya dan memberitahu dia bahwa dia tidak malas selama ini. Apa? 644 Kultifasimu, aku tidak bisa melihatnya. Mungkinkah kamu sudah mencapai saman surgawi? Kata-kata Xiao Yan dipenuhi rasa tidak percaya karena dia tidak bisa melihat kultifasi Luoping sama sekali. Dia saat ini berada di tahap jiwa primordial akhir, yang berarti Luoping setidaknya telah mencapai saman surgawi. Guru memang luar biasa. Anda menebaknya dengan benar. Saat ini saya berada di saman surgawi awal. Luoping tidak ragu-ragu mengungkapkan basis budidayanya. Setelah mendapat jawaban pasti, Xiao Yan tersenyum lega. Dia terus bergumam, bagus, bagus, bagus. Anda benar-benar tidak mengecewakan saya. Berapa banyak orang di domain budidaya yang dapat dibandingkan dengan kecepatan kultifasi Anda? Saya benar-benar telah menerima seorang murid yang baik. Seorang murid yang luar biasa. Tidak peduli seberapa serius saya berkultifasi, saya mungkin tidak akan mampu mengejar kecepatan kultifasi Anda. Di masa depan, warisan Sekte Kong Ming akan bergantung pada Anda. Saya yakin Anda dapat mengembangkan Sekte Kong Ming. Xiao Yan dengan jelas mengenali dan menghargai kecepatan kultifasi Luoping. Dia bahkan menyerahkan pengembangan Sekte Kong Ming kepada Luoping. Saat ini, Xiao Yan masih belum mengetahui tentang perang antara tiga ras. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Sekte Kong Ming telah dihancurkan. Mendengar perkataan Xiao Yan, wajah Luoping meredup sejenak. Kemudian, dia memulihkan senyumannya dan menunjuk ke bawah. Tuan, lihat ke bawah. Xiao Yan melihat ke arah yang ditunjuk Luoping. Luoping. Baru kemudian dia menyadari bahwa orang yang meratap kesakitan di arena di bawah sebenarnya adalah Master Sekte Lembah Pedang Suci, Raja Sejati Jian Chen. Dia menunjukkan ekspresi terkejut dan menatap Luoping dengan sedikit keraguan. Tuan, saya akan menjelaskannya kepada Anda nanti. Luoping membalas Xiao Yan. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke Helian Huozi dan berkata, Junior Luoping menyapa senior Helian. Terima kasih banyak kepada senior karena telah menyelamatkan tuanku. Ketika Helian Huozi mendengar apa yang dikatakan Xiao Chen, matanya bersinar karena pujian. Dia kemudian berkata, Saudara Xiao telah menunjukkan kebaikan kepada keluargaku. Bagaimana mungkin aku tidak menyelamatkannya? Bukankah itu berarti tidak berterima kasih? Dasar bocah, aku telah memperhatikanmu sejak kamu datang ke alam budidaya. Lagipula, kamu adalah pemilik Pedang Bintang Tiga Bulan Miring saat ini. Awalnya aku berencana untuk melindungimu secara diam-diam, tapi aku tidak pernah berpikir. Haha, kebijaksanaan dan metodemu sebenarnya telah membantumu mengatasi banyak kesulitan dan menyelesaikan semua bahaya satu per satu. Tidak hanya itu, kecepatan kultifasimu yang menantang surga bahkan jauh lebih unggul daripada kedua putraku. Anda harus tahu bahwa mereka telah berada di dalam rahim ibu mereka selama lebih dari 8000 tahun. Namun, mereka telah menyerap keterampilan ibu mereka untuk bertahan hidup. Setelah mereka lahir, titik awal kultifasi mereka jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Namun, kecepatan kultifasi mereka jauh lebih rendah daripada Anda. Pertemuan dan peluang kebetulan Anda, usaha dan ketekunan Anda jarang terlihat di dunia. Saya khawatir dari akhir zaman kuno hingga sekarang, hanya ada beberapa orang. Siapa yang bisa dibandingkan denganmu? Kata-kata Helian Huozi penuh dengan pujian untuk Luoping. Dia bahkan memberikan penilaian yang sangat tinggi terhadapnya. Hal ini membuat Luoping yang biasanya tenang merasa sedikit malu. Senior, kamu menyanjungku. Junior hanya beruntung bisa mengatasi banyak kesulitan dan berkultifasi ke level saat ini. Bagaimana aku bisa membandingkannya dengan senior yang tak terhitung jumlahnya? Luoping berkata dengan rendah hati. Kamu tidak harus rendah hati. Jika kamu bisa mempertahankan hidupmu, prestasi masa depanmu pasti akan lebih tinggi dari kami orang-orang tua. Aku percaya padamu. Helian Huozi berkata memberi semangat. Terima kasih banyak, senior. Setelah mengatakan itu, Luoping mundur dan memberikan tempat duduknya kepada Guang Kuanzi dan yang lainnya. Pada saat ini, Gong Ziyu berjalan ke arah Helian Huozi dengan penuh semangat dan bergegas kepelukannya. Ayah! Setelah lebih dari seribu tahun, Gong Ziyu akhirnya mendapat kesempatan untuk mengucapkan dua kata tersebut. Dia sangat bahagia dan diberkati. Meskipun Helian Huozi telah menjadi dewa kesengsaraan kedua yang tersebar, matanya sedikit merah. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dan kegembiraan di hatinya. Rasa sakit di hatinya tidak kalah dengan Gong Ziyu. Meskipun dia selalu tahu bahwa Gong Ziyu adalah putranya, dia juga bisa melihat Gong Ziyu tumbuh selangkah demi selangkah, menjadi murid jenius lembah pedang suci, dan menjadi jenius generasi sekarang. Namun, dia hanya bisa melihat dari jauh. Dia tidak bisa mengenali Gong Ziyu karena begitu dia mengenalinya, dia khawatir Gong Ziyu akan kehilangan akal sehatnya dan bertarung dengan Raja Sejati Jianchen. Sebelum waktunya tepat, Helian Huozi tidak dapat mengungkapkan identitasnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyaksikan pertumbuhan Gong Ziyu secara diam-diam. Kenyataan seperti ini di mana dia hanya bisa melihat dari jauh dan tidak mengenali Gong Ziyu selalu membuat Helian Huozi sangat khawatir. Sekarang dia akhirnya bisa mengenali putranya, dia tentu saja sangat bersemangat. Ayo pergi, mari kita bicara di kapal dulu. Helian Huozi menepuk punggung Gong Ziyu dan berkata. Kemudian, dia melihat ke arah ahli grid V. Hichle Stage lainnya. Semuanya, mohon tunggu sebentar di markas besar kamar dagang burung Bango Guntur. Setelah saya selesai berbicara dengan putra-putra saya, saya akan mencari kalian semua. Saat itu, kita akan membahas masalah tersebut. Peta harta karun reruntuhan kuno. Helian Huozi berkata kepada orang banyak. Mendengar ini, Raja Bintang Bango Guntur dan yang lainnya memahami perasaan Helian Huozi. Oleh karena itu, setelah setuju, mereka pergi dan menunggu di markas besar kamar dagang Thunder Cran. Helian Huozi melambaikan tangannya dan langsung membawa Guang Kuan Ziyu, Gong Ziyu, dan Ni dan ke kapal tempat kamar dagang Star Moon berada. Melihat ini, Luo Ping dan Xiao Yan juga terbang kembali ke Ni Yue dan yang lainnya. Pada saat yang sama, di area arena, Raja Sejati Jian Chen, yang dibungkus oleh King Lei dan Lei Guang, langsung terbang ke depan Luo Ping. Dia masih mencoba yang terbaik untuk tampil. Adapun klon roh batu yang berumur 10.000 tahun, tiba-tiba menyusut dan kembali ke ukuran normalnya. Ia terbang kembali ke sisi Luo Ping. Di telapak klon roh batu yang berumur 10.000 tahun, semua orang samar-samar bisa melihat tubuh Raja Sejati Jian Chen, yang tertahan hingga tidak bisa bergerak. Setelah itu, Luo Ping langsung melepaskan seutas informasi ke lautan kesadaran Xiao Yan. Dia secara singkat menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi selama ini. Setelah membaca informasi ini, ekspresi Xiao Yan menjadi sangat jelek. Dia tampak sedikit kecewa dan tidak berdaya. Bagaimanapun, Sekte Kong Ming telah dihancurkan. Dia sangat kesal. Namun, ketika dia mengetahui bahwa Luo Ping telah memperoleh cermin bercahaya yang ditinggalkan oleh Kaisar Manusia Kuno, menyempurnakannya, dan menyegel tiga leluhur iblis, kesedihan Xiao Yan hilang. Senyuman puas muncul di wajahnya. Adapun Raja Sejati Jian Chen, Xiao Yan juga tahu mengapa dia seperti ini. Dia merasa kekuatan kelompok Luo Ping sungguh luar biasa. Tuan, saya sudah bersumpah untuk tidak membunuhnya. Mengapa Anda tidak melakukannya? Lagi pula, dia hampir membunuh keluarga senior Helian saat itu. Sekarang, dia telah menyiksa Anda dengan sangat kejam. Saat ini, dia tidak bisa melawan sama sekali. Kamu bisa membunuhnya sesukamu. Bunuh dia secara horizontal, vertikal, menyamping, atau menanduk. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Luo Ping melihat bahwa Xiao Yan telah membaca informasi sepenuhnya, jadi dia meminta Xiao Yan untuk membunuh Raja Sejati Jian Chen. Meskipun dia telah bersumpah untuk tidak membunuh Raja Sejati Jian Chen, itu tidak berarti orang lain tidak bisa membunuhnya. Inilah sebabnya dia menyetujui sumpah tersebut tanpa ragu-ragu. Luo Ping, kamu orang tercelah. Kamu tidak menepati janjimu. Kamu akan mendapat balasannya. Xiao Yan, kamu orang yang murah hati. Tolong lepaskan aku. Aku hanya bertanggung jawab menangkapmu. Tuankulah yang menyiksamu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Setelah mengutuk Luo Ping, Raja Sejati Jian Chen mulai memohon belas kasihan pada Xiao Yan. Saat Xiao Yan mendengar ini, dia terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, Raja Sejati Jian Chen, sebagai ketua sekte lembah pedang suci, kamu menjebak sesama muridmu saat itu dan menutupi kebenaran. Kamu telah menabur benih kejahatan. Meskipun kamu hanya bertanggung jawab menangkapku dan tidak menyiksaku, penyiksaan yang aku derita tetap disebabkan oleh kamu. Ini juga tujuan jahatmu. Awalnya, aku seharusnya membunuhmu secara langsung. Namun, itu akan membuatmu pergi dengan mudah. Daripada membunuhmu, lebih baik membiarkanmu terus hidup tanpa martabat. Itu akan menjadi hal yang sangat memuaskan. Apakah kamu tidak bersedia menjadi bawahan muridku? Kalau begitu, ayo lakukan apa yang kamu katakan. Mampu menerima master sekte lembah pedang suci sebagai bawahan juga merupakan hal yang sangat terhormat. Setelah mengkritik perbuatan jahat Raja Sejati Jian Chen, Xiao Yan sebenarnya tidak berencana untuk membunuhnya secara langsung. Sebaliknya, dia berencana untuk membiarkannya hidup dan membiarkannya menjadi bawahan Luoping sehingga Luoping bisa menyuruhnya berkeliling. Bagaimanapun, sangat mudah untuk membunuh Raja Sejati Jian Chen saat ini. Namun, jika Raja Sejati Jian Chen menjadi bawahan Luoping, Raja Sejati Jian Chen tidak hanya akan mendapatkan penolong yang kuat, dia juga akan terpaksa hidup tanpa martabat. Ini adalah penyiksaan yang kejam. Terlebih lagi, itu akan menjadi penghinaan besar bagi lembah pedang suci. Itu akan menyebabkan lembah pedang suci kehilangan mukanya. Lagipula, seorang Master Sekte dari Sekte kelas 1 yang menjadi bawahan bocah nakal zaman surgawi awal adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oke, selama kamu melepaskanku, aku bersedia menjadi bawahan Luoping. Raja Sejati Jian Chen tampaknya telah memahami sedotan penyelamat hidup dan dengan penuh semangat menyetujui permintaan Xiao Yan. Luoping mendengar ini dan tidak menentang saran Xiao Yan. Sebaliknya, dia berkata, karena tuanku telah berbicara, aku akan mengampuni nyawamu. Namun, sebelum itu, aku memerlukan kerja samamu. Setelah mengatakan itu, Luoping membentuk segel dengan kedua tangannya dan bola cahaya biru muncul di ujung jarinya. Rune mengalir di sekitarnya. Selanjutnya, Luoping mengeluarkan setetes darah dari ujung jarinya dan menyatukannya dengan cahaya biru. Pada saat ini, seberkas cahaya merah muncul di dalam cahaya biru dan Rune di sekitarnya langsung mengalir ke dalamnya. Setelah menyelesaikan proses ini, Luoping langsung mematikan lampu biru. Itu terbelah menjadi dua dan menembak ke kepala jiwa dan tubuh fisik Raja Sejati Jian Chen yang baru lahir. Cahaya biru itu seperti pelindung. Itu muncul di sekitar jiwa Raja Sejati Jian Chen yang baru lahir dan kemudian menghilang ke dalam jiwanya yang baru lahir. Melihat ini, ekspresi Raja Sejati Jian Chen tiba-tiba berubah. Dia secara alami memahami apa yang sedang terjadi dan hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh. Dia benar-benar kehilangan semua pikiran untuk menolak. Setelah melakukan semua ini, Luoping mengingat Azure Lightning Lei Guang dan melepaskan jiwa Raja Sejati Jian Chen yang baru lahir. Pada saat yang sama, klon roh batu berumur 10.000 tahun juga melepaskan tubuh fisik Raja Sejati Jian Chen. 645 Nada suara Luoping berdarah dingin dan tanpa ampun. Dia memberi peringatan serius kepada Raja Sejati Jian Chen sejak awal, mengingatkannya untuk berperilaku baik. Meskipun dia tidak puas dengan nada bicara Luoping, Raja Sejati Jian Chen tidak berani menunjukkan emosinya. Bagaimanapun, jiwanya yang baru lahir dan rohnya yang baru lahir dikendalikan. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menolak sama sekali. Jangan khawatir, Tuan. Saya pasti akan menjaga sikap. Jawab Raja Sejati Jian Chen dengan wajah tersanjung, menyebabkan semua orang di sekitarnya menunjukkan ekspresi jijik. Jangan panggil aku Tuan di masa depan. Panggil saja aku Tuan Muda. Luoping masih suka dipanggil Tuan Muda, jadi dia memesan lagi. Ya, Tuan Muda. Raja Sejati Jian Chen sangat kooperatif. Huff, kamu benar-benar mempermalukan sekte kami. Sebaiknya kamu mati saja. Namun, bahkan jika kamu belum mati, posisi ketua sekte harus diubah. Di seluruh Lembah Pedang Suci, siapa lagi yang memenuhi syarat untuk mengambil posisi ketua sekte selain aku. Setelah pertempuran ajaib ini berakhir, para tetua sekte pasti akan mengadakan pertemuan untuk memilih Master Sekte baru. Sepertinya aku perlu mengikat beberapa tetua sesegera mungkin. Di kapal Lembah Pedang Suci, Raja Sejati Jian King sangat meremehkan nasib Raja Sejati Jian Chen. Namun, bahkan jika Raja Sejati Jian Chen belum mati, Lembah Pedang Suci masih harus mengganti Master Sekte mereka. Raja Sejati Jian King mulai berpikir. Pada periode waktu berikutnya, dia perlu mengikat para tetua lainnya untuk membuat beberapa persiapan untuk mengambil posisi Master Sekte. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di atas seluruh kota Bangopetir, menyebabkan Raja Sejati Jian King hampir melompat ke girangan. Dia mencoba yang terbaik untuk menekan kegembiraan di hatinya. Master Sekte baru dari Lembah Pedang Suci akan diambil alih oleh Raja Sejati Jian King. Setelah pertempuran ajaib berakhir, Raja Sejati Jian King akan kembali ke Lembah Pedang Suci untuk mengadakan upacara pelantikan. Suara Transit Star Lord bergema dengan jelas di seluruh kota Bangopetir. Dia mengumumkan bahwa Kultifator Sempurna Jian King akan mengambil alih posisi Master Sekte di Lembah Pedang Suci. Kenyataannya, meskipun Transit Star Lord dan para murid Lembah Pedang Suci sangat senang karena Luoping telah mengambil Raja Sejati Jian Chen sebagai bawahannya, mereka tidak mengatakan apapun karena Helian Huoqi masih ada. Meskipun Transit Star Sovereign tidak takut pada Helian Huoqi, dia tidak bersedia menyinggung Helian Huoqi demi peta harta karun reruntuhan kuno. Terlebih lagi, bahkan jika dia bergerak, praktisi kuat panggung kendaraan besar lainnya pasti akan memihak Helian Huoqi. Bagaimanapun, yang terakhir memiliki peta harta karun. Dalam keadaan seperti ini, mereka hanya bisa menyaksikan Raja Sejati Jian Chen menjadi bawahan Luoping. Akibatnya, Lembah Pedang Suci tidak dapat berjalan tanpa Master Sekte. Setelah beberapa pemikiran, Raja Bintang Jian Qing adalah yang paling cocok. Aku pastinya tidak akan mengecewakan harapan Paman bela diri. Aku tidak akan mengecewakan semua orang di Lembah Pedang Suci. Aku pasti akan mengembangkan Lembah Pedang Suci. Kultifator Sempurna Jian Qing segera mengungkapkan sikapnya. Setelah berterima kasih kepada Transit Star Lord, dia pun mengutarakan tujuannya. Pada saat ini, Kultifator Sempurna Jian Qing sangat berterima kasih kepada Luoping dan tiga lainnya. Jika bukan karena kelompok Luoping yang beranggotakan empat orang yang merawat Kultifator Sempurna Jian Chen, dia tidak akan bisa menjadi Master Sekte. Dalam sekejap mata, dia berubah dari seorang tetua menjadi Master Sekte. Selain itu, dia adalah Master Sekte yang menduduki peringkat pertama di antara Sekte kelas 1. Hal ini membuat Kultifator Sempurna Jian Qing merasa seperti berada di Cloud 9. Kultifator Sempurna Jian Qing tiba-tiba berdiri dan mengambil dua langkah ke depan. Dia berjalan ke kursi yang awalnya diduduki oleh Kultifator Sempurna Jian Chen dan duduk tanpa ragu-ragu. Salam untuk Master Sekte baru. Di belakang Kultifator Sempurna Jian Qing, sekelompok tetua dan ahli di Lembah Pedang Suci menyambutnya secara serempak. Ketika Kultifator Sempurna Jian Qing mendengar ini, senyuman yang tidak bisa disembunyikan muncul di wajahnya. Dia melambaikan tangannya pada orang-orang di belakangnya dan duduk di sana dengan penuh perhatian tanpa mengucapkan sepatah katapun. Meskipun konflik antara kelompok Luoping dan Lembah Pedang Suci telah diselesaikan, petinggi kamar dagang burung Bango Guntur tidak keluar untuk mengambil alih situasi tersebut karena Helian Huoqi masih berada di kapal. Semua orang menunggu Helian Huoqi pergi. Jika tidak, dengan kesengsaraan kedua yang tersebar abadi yang sebanding dengan ahli tahap kenaikan besar di sini, semua orang akan merasa berkonflik. Tidak lama kemudian, sosok Helian Huoqi terbang keluar dari kapal kamar dagang Star Moon dan langsung menarik perhatian semua orang. Semuanya, mari kita lanjutkan pertarungan sebelumnya antar keajaiban. Setelah Helian Huoqi selesai berbicara, dia menghilang dari tempatnya dan berteleportasi. Melihat Helian Huoqi pergi, semua orang menghela nafas lega. Pada saat ini, Huoqi Ufei Lai segera terbang ke area arena dan mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Semuanya, kita telah tertunda selama beberapa waktu. Selanjutnya, mari kita lanjutkan pertarungan antar keajaiban. Saat Huoqi Ufei Lai berbicara, dia terus-menerus memanggil nama orang-orang yang akan bertarung. Orang-orang ini segera memasuki arena dan bersiap bertarung. Setelah menyaksikan pertarungan antara kelompok empat Luoping dan Raja Sejati Jianchen, keajaiban ini bahkan lebih bersemangat untuk bertarung. Mereka semua penuh dengan niat berperang dan bersemangat untuk bertarung. Ketika penghalang pertahanan di sekitar lima arena muncul, pertempuran segera dimulai. Semua orang memberikan segalanya dan menggunakan teknik terkuat mereka untuk mengalahkan lawan mereka dengan cepat. Kali ini, Niue juga muncul di arena dan bertemu Huian Wu Sao. Keduanya memiliki kekuatan yang sama, tetapi gaya bertarung mereka sangat berbeda. Gaya bertarung Niue condong ke arah jalan yang lembut dan lembut, sedangkan gaya bertarung Huian Wu Sao sepenuhnya terbuka dan lebar. Karena gaya bertarung yang sangat berlawanan inilah mereka berdua menemui jalan buntu selama puluhan ronde. Pada akhirnya keduanya hanya bisa memilih untuk berhenti bertarung dan mengakhiri pertarungan dengan hasil imbang. Kalau tidak, jika mereka terus bertarung, tidak mudah menentukan pemenangnya. Bagaimanapun, mereka hanya berdebat dan tidak rela terluka demi kemenangan. Jika ini adalah pertarungan hidup dan mati, hasilnya akan sangat tidak dapat diprediksi. Setelah itu, Luo Ping juga bertarung dengan Guang Kuan Zi dan Gong Zi Yu. Namun ketiganya belum memiliki pemenang yang jelas. Setelah beberapa putaran pertempuran sengit, mereka diam-diam setuju untuk berhenti berkelahi. Saat mereka bertarung bersama sebelumnya, mereka memiliki pemahaman penuh tentang teknik masing-masing. Mereka juga tahu bahwa menentukan pemenang tidak akan mudah. Namun, dalam hati Guang Kuan Zi dan Gong Zi Yu, mereka berdua sepakat bahwa peluang mereka untuk mengalahkan Luo Ping kurang dari 30%. Dengan kata lain, jika ini benar-benar pertarungan hidup dan mati, mungkin pemenang akhirnya bukanlah mereka, melainkan Luo Ping, karena Luo Ping benar-benar mempunyai terlalu banyak trik. Seluruh pertempuran para jenius berlangsung sekitar 6 jam. Ketika semua pertempuran selesai, Zhuo Qi Yu Fei Lai sekali lagi muncul di atas area arena. Semuanya, dalam 5 bulan, lelang bersama akan diadakan. Saat itu, jumlah orang yang akan berpartisipasi pasti belum pernah terjadi sebelumnya. Namun tempat lelangnya terbatas. Paling-paling hanya bisa menampung sekitar 1 juta orang. Oleh karena itu, jika ingin mengikuti lelang harus membeli kartu masuk terlebih dahulu. Bisa memasuki rumah lelang dengan kartu masuk. Biaya kartu masuknya adalah 500 batu spiritual sedang. Di kota Bango Guntur, 3 kamar dagang utama memiliki nilai jualnya masing-masing. Setiap orang dapat memilih sesuka hati. Siapa cepat dia dapat. Hanya ada 1 juta entry. Semuanya, cepat beli. Ingat, setiap kartu masuk berharga 500 batu spiritual sedang. Setiap orang dibatasi 10. Suara Zuoki Ufeilai bergema di seluruh langit kota Bango Guntur. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, banyak pembudidaya mandiri telah pergi dan mulai mencari nilai jual 3 kamar dagang utama. Kota Guntur Bango yang semula tertip tiba-tiba berada dalam kekacauan. Zuoki Ufeilai harus meninggikan suaranya dan mengingatkan semua orang lagi dan lagi. Melihat begitu banyak orang berebut untuk menjadi orang pertama yang masuk, Zuoki Ufeilai mengungkapkan senyuman lucu di wajahnya. Kemudian, dia segera memimpin para petinggi kamar dagang Thunder Cran dan meninggalkan tempat itu. Tiga kamar dagang utama tidak akan melepaskan peluang apapun untuk menghasilkan banyak uang. Mereka benar-benar membuat rencana seperti itu. Sepertinya banyak orang akan kehilangan banyak uang kali ini. Tapi tidak ada cara lain. Jika mereka tidak membeli kartu masuk dengan batu spiritual, mereka tidak akan bisa masuk. Lelang bersama kali ini telah menarik begitu banyak orang sehingga tidak ada yang mau melewatkannya. Kelompok Luoping tidak terburu-buru. Mereka berjalan-jalan santai di jalan. Melihat para kultifator di sekitarnya yang sedang terburu-buru, Luoping berkata sambil menghela nafas. Tentu saja. Kalau tidak, bagaimana tiga kamar dagang utama dapat menempatkan diri mereka di domen budidaya dan mencapai status yang sama dengan sekte kelas 1? Mereka harus memanfaatkan setiap peluang. Saudara Luo, jika Anda tidak memiliki kartu VIP dari tiga kamar dagang utama, saya yakin Anda bersedia mengeluarkan 500 batu spiritual menengah untuk membeli kartu masuk. Benarkan. Sebagai anggota kamar dagang, Feng Yuxiang secara alami mengetahui beberapa metode kamar dagang. Dia tidak terkejut dengan situasi di depannya. Luoping menjawab pertanyaan Feng Yuxiang, Itu benar. Jika saya tidak memiliki kartu VIP, saya tidak akan ragu untuk mengeluarkan 500 batu spiritual menengah bahkan jika saya harus menghabiskannya. Lagi pula, dalam pelelangan bersama, kemungkinan besar harta yang saya butuhkan akan dilelang atau akan muncul harta tak terduga. Bagaimana saya bisa melewatkan kesempatan seperti itu? Jawaban lugas Luoping membuat Feng Yuxiang menunjukkan senyuman penuh pengertian dan berkata, Itu benar. Pikiran orang-orang itu sama dengan apa yang dikatakan Saudara Luo. Mereka semua ingin mendapatkan harta yang mereka inginkan dalam pelelangan bersama. Selama mereka bisa mendapatkan harta karun itu, bahkan jika mereka harus menghabiskan 500 batu spiritual sedang saat ini, itu tidak layak disebutkan dibandingkan dengan nilai harta karun itu. Tiga kamar dagang utama mampu sukses karena mereka telah memahami mentalitas masyarakat. Faktanya, setiap kali tiga kamar dagang utama mengumpulkan kekayaan, para penggarap mandirilah yang rela mengambil batu spiritual. Kamar dagang perdagangan tidak bisa disalahkan. Meskipun kata-kata Feng Yuxiang sepertinya membela tiga kamar dagang utama, pada kenyataannya, inilah kebenarannya. Setiap saat, para kultifatorlah yang dengan rela mengeluarkan batu spiritual untuk kamar dagang untuk menghasilkan banyak uang. Untungnya, saya punya kartu VIP. Kalau tidak, dengan begitu banyak orang, saya benar-benar tidak tahu berapa banyak batu spiritual yang harus kami keluarkan. Luoping cukup senang. Dia segera melihat ke arah Xiao Yan dan yang lainnya dan terus berkata, menurut aturan sebelumnya, setiap kartu VIP dapat membawa 20 anggota ke pelelangan secara gratis. Saya memiliki tiga kartu VIP, yang berarti saya dapat membawa 60 orang secara gratis. 646. Ketika Luoping mengucapkan kata-kata ini, dia memiliki temperamen seorang tuan muda yang kaya. Tidak mengherankan. Bagaimanapun, dia benar-benar memiliki kartu VIP dari tiga kamar dagang besar. Kartu VIP tidak hanya memungkinkan pemegangnya mendapatkan perawatan sebagai VIP, tetapi juga memungkinkan pemegangnya membawa pengikutnya ke rumah lelang secara gratis. Ini adalah aturan dari tiga kamar dagang besar. Lagipula, orang yang dapat memiliki kartu VIP pada dasarnya adalah ahli yang kuat dengan jumlah kekuatan tertentu. Cara ketiga kamar dagang besar bertindak tampaknya lebih manusiawi. Faktanya, ketika lebih banyak orang datang ke rumah lelang, mereka secara alami akan menemukan harta karun yang membuat mereka puas. Mereka mau tidak mau membelinya. Pada akhirnya, kamar dagang akan mendapat untung. Mendengar kata-kata Luo Ping, semua orang sangat senang. Lagipula, meski mereka bisa mengeluarkan 500 batu roh sedang, akan lebih baik jika mereka tidak menyianyiakannya. Lagipula, batu roh tidak mudah didapat. Sepertinya pilihan kita untuk mengikuti Tuan Muda Ping benar-benar tepat. Saya khawatir di seluruh domain budidaya, hanya ada sedikit orang seperti Tuan Muda yang dapat memegang kartu VIP dari tiga kamar dagang besar di waktu yang sama. Zhongyi berkata dengan gembira. Setelah budidaya Luo Ping meningkat ke tahap panjang umur, orang-orang ini lebih percaya pada Luo Ping. Atas permintaan Luo Ping, mereka juga memanggil Tuan Muda Luo Ping. Meskipun perkataan rekan Zhong agak berlebihan, sejauh yang saya tahu, seharusnya tidak lebih dari 30 orang yang dapat memegang kartu VIP dari tiga kamar dagang besar pada saat yang bersamaan. Pada dasarnya, mereka adalah pembangkit tenaga listrik tahap Mahayana dan Dewa tersebar kesengsaraan kedua. Beberapa orang yang tersisa semuanya adalah orang-orang dengan identitas khusus atau sumber daya keuangan yang kaya. Saudara Luo termasuk dalam kategori khusus. Itu sebabnya tiga kamar dagang besar memberikan kartu VIP kepadanya pada saat yang sama. Fakta membuktikan bahwa pilihan tiga kamar dagang besar itu sangat tepat. Feng Yuxiang mengikuti kata-kata Zhongyi. Kata-katanya lebih spesifik dan berwibawa. Ketika yang lain mendengarnya, mereka cukup terkejut. Pada saat yang sama, mereka merasa Luo Ping bisa mendapatkan kartu VIP dari tiga kamar dagang besar pada saat yang bersamaan. Di seluruh domain budidaya, hanya ada sekitar 20 ahli tahap kendaraan hebat dan ahli abadi longgar kesengsaraan kedua, yang mirip dengan apa yang dikatakan Feng Yuxiang. Adapun mereka yang memiliki identitas atau kekayaan khusus, mereka termasuk minoritas, yang cukup membuktikan rasionalitas perkataan Feng Yuxiang. Luo Ping bisa mendapatkan kartu VIP dari tiga kamar dagang utama karena hubungan dekatnya dengan Fast Sky Star Lord. Kedua, dia tidak hanya menjadi Master Yao dari klan Yao, tapi dia juga menjadi Master dari Master Yao lain dari klan Yao. Dia telah sepenuhnya menunjukkan pencapaiannya dalam formasi. Meskipun budidaya Luo Ping tidak tinggi pada saat itu, yang dihargai oleh ketiga kamar dagang adalah potensi Luo Ping. Fakta membuktikan bahwa visi ketiga kamar dagang sangat tajam. Sekarang, kultifasi Luo Ping tidak hanya meningkat pesat menjadi menantu ras iblis, tetapi dia juga merupakan Master Sekte dari Sekte Kelas 2, Sekte Rahasia 5 Elemen. Statusnya pun semakin bergengsi dan istimewa. Baiklah, jangan bicarakan ini lagi. Masih ada waktu lima bulan sebelum pelelangan dimulai. Selama ini, ayo pergi ke Sekte Rahasia 5 Elemen dulu. Saudara Feng, Saudara Luan, Saudara Yu, Saudara Guangkuan, kami pamit dulu. Sampai jumpa lima bulan lagi. Luo Ping mengucapkan selamat tinggal kepada mereka dan bersiap membawa Duan Jinchen dan yang lainnya ke Sekte Rahasia 5 Elemen untuk menunggu pelelangan dimulai. Selamat tinggal. Gongzi Yu dan yang lainnya berkata bersamaan. Oleh karena itu, Luo Ping membawa Duan Jinchen dan meninggalkan kota Bango Petir. Ni Yue secara alami mengikutinya dari dekat. Adapun Ibu Si dan Yilan, mereka mengikuti kuda api berdarah ke Gunung Api Berdarah. Saudara Luan, mengapa Anda tidak ikut dengan kami ke menara VIP kamar dagang Star Moon? Feng Yuksiang melihat Luan Ming tidak pergi bersama Hua Chi, jadi dia bertanya. Semua kekuatan besar memiliki menara VIP mereka sendiri di kota Bango Petir. Feng Yuksiang mengkhawatirkan suasana hati Luan Ming, jadi dia ingin mengundangnya untuk ikut. Faktanya, identitas Luan Ming, Ni Yue, dan Ibu Si serta Yilan sudah cukup untuk mendapatkan menara VIP di kota Bango Petir. Namun, mereka tidak ingin bersama ras manusia, jadi mereka memilih untuk tetap berada di Blue D. Flame Horsea. Baiklah. Luan Ming tidak menolak, tapi jawabannya sangat sederhana. Saudara Guang Kuan, Saudara Yu, ayo pergi bersama. Guang Kuan Zi dan Gongzi Yu telah mengungkapkan identitas mereka. Terutama Gongzi Yu, dia tidak bisa lagi kembali ke Lembah Pedang Suci, jadi dia hanya bisa pergi ke kamar dagang Star Moon. Ayo pergi bersama. Oleh karena itu, mereka berempat pergi ke menara VIP kamar dagang Star Moon. Di Sekte Rahasia 5 Elemen. Setelah Luoping dan yang lainnya kembali, Luoping segera memerintahkan murid serabutan itu untuk mengatur akomodasi bagi Duan Jin Chen dan yang lainnya. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia memasuki ruang rahasia. Kali ini, dia tidak akan berkultivasi, tetapi mempelajari empat seni. Tidak mudah baginya untuk terus meningkatkan kekuatan kultifasinya. Ki iblis murni yang dia serap dari binatang iblis di ruang Sekte Iblis telah sepenuhnya dimurnikan dan diserap. Sekarang, jika dia ingin meningkatkan kultifasinya, dia hanya bisa menyerap ki spiritual langit dan bumi selangkah demi selangkah, kecuali dia mengalami pertemuan yang luar biasa. Oleh karena itu, Luoping memilih untuk mempelajari empat seni dalam lima bulan ini. Bagaimanapun, dia telah memperoleh catatan ilahi Tai Hao dari Yuan Tianxing. Empat seni adalah dasar dari pil ramuan, senjata, susunan, dan jimat. Selama dia memiliki pemahaman yang mendalam tentangnya, dia akan mampu meningkatkan empat seni dengan cepat. Sebelumnya, aku lebih banyak berhubungan dengan susunan. Terlebih lagi, aku mempunyai tiga ribu langkah biduk langit yang ditulis oleh guruku. Seharusnya lebih mudah bagiku untuk mempelajarinya. Kalau begitu mari kita mulai dengan buku Arai. Saya harap saya dapat meningkatkan keterampilan pembentukan susunan saya sesegera mungkin sehingga saya tidak akan mempermalukan diri saya sendiri di depan murid saya di masa depan. Luoping pertama kali memilih untuk mempelajari dao formasi Arai karena dia memiliki tiga ribu langkah biduk surgawi untuk membantunya dalam belajar. Setelah bertemu Yuan Tianxing, dia mengetahui bahwa tiga ribu langkah biduk langit sebenarnya ditulis oleh Yuan Tianxing. Ketika Yuan Tianxing menulisnya, dia hanya memasukkan tiga ribu formasi susunan yang dia tahu. Faktanya, ada begitu banyak formasi susunan sehingga tidak mungkin untuk menghitung semuanya. Meski begitu, jumlah tiga ribu formasi susunan sudah cukup untuk mengejutkan seluruh domain budidaya. Dulunya dianggap sebagai harta karun istana suci Yuan Yi, tetapi sekarang telah jatuh ke tangan Luoping. Formasi dao Arai seluas lautan dan mencakup jangkauan luas. Dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan, menjebak dan ilusi, membatasi dan membingungkan, meracuni dan menyembuhkan, mengumpulkan dan memurnikan. Semuanya bisa diubah menjadi Arai, dan Arai juga bisa berubah menjadi segalanya. Mereka yang telah menguasai dao formasi Arai dapat melihat esensi dari dao formasi Arai dan naik dengan bantuan dao formasi Arai. Pengenalan yang begitu panjang muncul di awal buku Arai, yang memberi Luoping pemahaman lebih dalam tentang dao formasi Arai. Ketertarikannya terguncang, tetapi pada saat yang sama, banyak raguan dan keterkejutan muncul di hatinya. Saya tidak menyangka akan ada begitu banyak jenis formasi susunan. Tampaknya saya benar-benar seekor katak di dalam sumur sebelumnya. Namun, segala sesuatu dapat diubah menjadi susunan, dan susunan juga dapat berubah menjadi segalanya, agak sedikit berlebihan. Bisakah sehelai rambutku diubah menjadi formasi susunan? Naik dengan bantuan formasi dao Arai. Ini agak konyol. Mungkinkah setelah menguasai esensi formasi dao Arai, seseorang dapat melewati kesengsaraan dan langsung naik ke domain abadi. Meskipun Luoping sulit mempercayainya, buku Arai, bagaimanapun juga, diturunkan dari salah satu dari lima yang mulia surgawi di awal alam semesta. Luoping tidak punya pilihan selain mempercayainya. Dengan keraguan dan keterkejutan, Luoping terus menelusuri buku Arai dan mulai mempelajarinya dengan serius. Melalui penjelasan dan analisis, dia terus-menerus mengatur susunan di ruang rahasia untuk memverifikasi dan membiasakan dirinya dengan susunan tersebut. Sebulan kemudian, Luoping mulai mempelajari isi kode artefak lagi. Melalui proses pemurnian yang berkelanjutan, ia menjadi mahir dan menguasai dao pemurnian. Dia tidak kekurangan harta surga dan bumi. Entah itu cincin penyimpanan dari banyak iblis yang telah dia bunuh sebelumnya, atau yang dia peroleh dari Raja Iblis Rubah Surgawi dan Master Hairless. Selain itu, dia memiliki lebih dari cukup batu roh sekarang. Dia telah membeli beberapa sebelumnya, yang cukup untuk dia saring dengan bebas. Entah itu menyempurnakan senjata, menyempurnakan ramuan, atau menyempurnakan jimat, dia memiliki cukup bahan pemurnian. Hal inilah yang menjadi landasan kepercayaan dirinya dalam mempelajari empat seni. Pada bulan ketiga, dia mempelajari kebijakan jimat, dan pada bulan keempat, dia mempelajari kitab suci eliksir. Luo Ping akan menyempurnakannya dengan serius setiap saat. Karena dia memiliki fire essence, dia memiliki keunggulan dalam api. Oleh karena itu, produk jadi yang disulingnya relatif lebih unggul. Meskipun tingkat produk jadinya tidak terlalu tinggi, tingkat keberhasilannya sangat tinggi, dan kualitas produk jadinya juga sangat tinggi. Misalnya, setiap ramuan memiliki lebih dari 80% kekuatan obat. Itu pasti yang terbaik di antara level yang sama. Luo Ping cukup puas dengan senjata, ramuan, dan jimat yang disempurnakannya. Dia juga sangat puas dengan studi tentang arai. Oleh karena itu, pada bulan lalu, Luo Ping memilih untuk menyempurnakan matahari absen. Matahari absen adalah senjata abadi dari tiga sekte leluhur iblis dari iblis. Ketika digabungkan, kekuatannya sangat kuat. Saat itu, ia telah menutupi langit di atas alam budidaya, yang cukup untuk menunjukkan kekuatannya. Sambil berpikir, Luo Ping tiga bendera hitam muncul di depannya. Mereka ditangguhkan dalam kehampaan. Hanya ada fluktuasi aura lemah pada mereka. Jelas sekali, mereka terluka parah dan belum pulih sepenuhnya. Meskipun ketiga bendera itu adalah senjata abadi, kekuatannya telah habis selama pertempuran. Pada akhirnya, mereka memasuki lorong luar angkasa dan terluka parah. Kalau begitu, aku akan menyempurnakannya satu per satu. Luo Ping secara acak memilih bendera hitam. Dia memaksakan setetes darah dari ujung jarinya ke sana. Kemudian, dia melepaskan seluruh kekuatan inti sejati di tubuhnya dan mulai menyempurnakannya. Sejumlah besar kekuatan inti sejati benar-benar membungkus bendera hitam itu. Saat Luo Ping menyempurnakannya, aura pada bendera hitam perlahan-lahan menjadi tenang dan menghilang sepenuhnya. Tepat ketika Luo Ping merasa bahwa proses pemurnian berjalan begitu lancar, bendera hitam tiba-tiba melepaskan kekuatan tirani yang tak tertandingi, mengibaskan Yuan Qi sejatinya, menyebabkan ekspresinya berubah. Ini, baru saja, itu jelas merupakan aura leluhur iblis pembunuh surga. Bukankah dia tersegel? Bagaimana dia masih bisa terhubung dengan bendera hitam? Masuk akal untuk mengatakan bahwa ketiga leluhur iblis telah disegel, dan tiga bendera hitam telah menjadi benda tanpa pemilik. Seharusnya tidak ada situasi seperti itu sekarang. Mungkinkah ketiga leluhur iblis telah melakukan sesuatu terhadap ketiganya? Bendera. Atau mungkinkah ketiga leluhur iblis belum tersegel sepenuhnya? Jika yang pertama, maka itu tidak akan menjadi masalah. Jika yang terakhir, maka itu akan merepotkan. Jika ketiga leluhur iblis mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk membuka segel cermin harta karun tenang cerah, maka seluruh domen budidaya akan menghadapi bencana. 147 Setelah Luoping merasakan aura dewa jahat pembunuh surga dari kekuatan yang dilepaskan oleh bendera hitam, dia langsung merasakan firasat buruk. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk memeriksa situasi segel tersebut. Sambil berpikir, Luoping mengeluarkan Bright Serenade Treasure Mirror, yang tergantung di kehampaan. Kemudian, dia melepaskan Divine Sense-nya ke salah satu cermin. Setelah Divine Sense Luoping memasuki cermin, dia segera menemukan salah satu segelnya. Di dalam segel itu ada tiga sekte leluhur iblis dari iblis. Batas segel hitam dan putih ditutupi dengan tanda. Cahaya mengalir dan menelan energi yang paling murni. Kekuatan yang sangat tirani, yang berisi kekuatan petir yang kuat, menyegel ketiga leluhur iblis dengan erat. Setelah Indra Ilahi Luoping mengamati beberapa saat, dia menemukan bahwa tidak ada masalah dengan segelnya. Dia merasa bingung. Aneh, tidak ada masalah dengan formasi penyegelan. Dengan kata lain, tiga spanduk hitam telah dirusak oleh tiga leluhur iblis. Mungkin mereka telah menggunakan teknik pemurnian khusus. Meskipun sudah disegel, mereka tetap tidak dapat digunakan. Masih bisa mencegah orang lain memperbaiki spanduk itu. Luoping memikirkan kemungkinan ini. Meskipun dia senang karena tidak ada masalah dengan segelnya, dia juga merasa sedikit tidak berdaya. Ini karena bendera hitam masih mengandung kekuatan ketiga leluhur iblis. Selain itu, itu sangat kuat. Bahkan jika dia mengerahkan kekuatan penuhnya, akan sulit baginya untuk menyempurnakan bendera hitam. Bagaimanapun, cara ketiga leluhur iblis bukanlah sesuatu yang bisa dia pahami. Lebih jauh lagi, dia sudah merasakannya secara mendalam dari kekuatan yang baru saja mengalahkan kekuatan inti sejati miliknya. Di masa lalu, cermin harta karun tenang cerah juga telah menyegel ketiga leluhur iblis berkali-kali. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk melenyapkan mereka sepenuhnya? Atau mungkinkah orang-orang yang menggunakan cermin harta karun tenang cerah sebelumnya tidak dapat memurnikan cermin tersebut, sehingga mereka tidak dapat melenyapkan ketiga leluhur iblis? Karena aku telah menyempurnakan cermin harta karun tenang cerah dan menyegel ketiga leluhur iblis, mengapa aku tidak mencobanya dan melihat apakah aku bisa melenyapkan mereka sepenuhnya? Jika berhasil, itu akan menjadi yang terbaik untuk seluruh domain budidaya. Mulai sekarang, sekte iblis tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menyerang domain budidaya lagi. Luoping tiba-tiba mendapat ide. Dia berencana untuk menghancurkan ketiga raja iblis sepenuhnya. Lagi pula, jika itu hanya segel, itu tidak aman. Mereka bisa membuka segelnya kapan saja. Setelah mengambil keputusan, Luoping tidak ragu-ragu untuk menggerakkan energi bawah terang di tubuhnya. Dia menuangkannya ke dalam dua cermin dan mulai mengaktifkan kekuatan kedua cermin tersebut. Dengan pemasukan kibawah yang cerah, kedua cermin segera mengeluarkan cahaya yang kuat. Di dalam dua cermin, dua api yang sangat berbeda, satu hitam dan satu putih, menyala. Saat nyala api muncul, kedua cermin itu tampak saling tertarik. Mereka dengan cepat mendekati satu sama lain. Kemudian, kedua cermin itu tiba-tiba tertutup dan menempel erat. Ketika kedua cermin itu disatukan, mereka tampak seperti satu kesatuan. Sepertinya kedua cermin itu tidak menyatu menjadi satu. Ketika Luoping melihat ini, dia segera mengendalikan kekuatan pikirannya untuk terus mengamati situasi di dalam cermin. Dia berencana menggunakan beberapa cara untuk melenyapkan ketiga leluhur iblis. Pada saat ini, Luoping menemukan bahwa setelah kedua cermin digabungkan, ruang internal juga terhubung. Itu menjadi sangat luas. Di ruang yang luas, batas segel seukuran kepala manusia digantung. Kelihatannya sangat kecil, seperti setitik debu. Batas segel ini didukung oleh kekuatan cermin harta karun tenang cerah. Mari kita mencobanya. Dengan bantuan api di cermin harta karun tenang cerah, mari kita lihat apakah aku bisa menyempurnakan ketiga leluhur iblis sepenuhnya. Saat Luoping memikirkannya, dia sekali lagi menuangkan kibawah yang terang ke dalam cermin harta karun tenang cerah. Dia mengaktifkan kekuatan cermin yang kuat. Sutra hati cerah tenang dengan cepat diaktifkan. Itu terus-menerus mengubah kibawah yang cerah. Hal itu untuk mencegah proses pemurnian menjadi tidak mencukupi dan gagal. Dengan masuknya netherki yang cerah, aura bright serenit racer mirror menjadi semakin kuat. Di ruang di dalam cermin, api hitam dan putih, yang awalnya sangat kecil, tiba-tiba meledak. Kedua api itu sepertinya menyala secara tiba-tiba. Mereka terbakar habis-habisan. Mereka memancarkan kekuatan pembakaran yang kuat, menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi dengan hebat. Di bawah kendali Luoping, api hitam dan putih dengan cepat mendekati batas segel. Kemudian, mereka menyelimuti seluruh batas segel. Kekuatan api yang membara mulai menyerang batas segel. Kedua api itu tidak menemui halangan apapun. Mereka langsung menembus batas segel dan bersentuhan dengan tiga masa di menki hitam. Desis mendesis. Begitu kedua api itu bersentuhan dengan tiga masa di menki hitam, suara kekerasan segera meletus. Itu seperti suara minyak yang dituangkan ke dalam api. Di bawah serangan dua api, tiga masa di menki hitam terus menyusut. Bentuknya juga terus berubah. Mereka tampak melakukan perlawanan dengan kekerasan. Saat tiga masa di menki hitam berubah, suara yang sangat marah datang dari salah satu dari mereka. Hal ini membuat Luoping segera waspada. Wah, kamu tidak tahu besarnya langit dan bumi. Beraninya kamu mencoba menghancurkan kami. Ini hanyalah angan-angan saja. Saat itu, tingkat kultivasi kaisar manusia 10 ribu kali lebih kuat dari milikmu. Bahkan dia tidak mampu menghancurkan kami sepenuhnya. Kamu hanyalah seekor semut kecil. Apa kamu pikir kamu bisa melakukannya sendiri? Jangan berpikir bahwa kamu bisa duduk dan bersantai setelah menyempurnakan cermin harta karun tenang cerah dan menyegel kami tiga bersaudara. Kami akan membuka segelnya suatu hari nanti. Ketika saatnya tiba, sudah waktunya bagi domain budidaya untuk dihancurkan. Suara leluhur jahat pembantaian surga terdengar jelas. Luoping dapat dengan jelas merasakannya melalui persepsi divine sensenya. Setelah mendengar kata-kata leluhur jahat pembantaian surga, Luoping tidak terkejut. Sebaliknya, ia terjerumus ke dalam ketidakberdayaan dan keraguan. Seperti yang dikatakan leluhur jahat pembantaian surga, budidaya dan kekuatan kaisar manusia telah menyapu segalanya dan menekan semua ahli di zaman kuno. Namun, dia belum mampu sepenuhnya menghancurkan ketiga leluhur iblis. Mungkinkah kaisar manusia benar-benar tidak memiliki cukup kekuatan dan sarana untuk menghancurkan ketiga leluhur iblis? Luoping tidak setuju dengan dugaan ini. Lagi pula, selama perang antara tiga ras, meskipun ketiga leluhur iblis telah menunjukkan kekuatan yang besar, mereka belum mencapai level kaisar manusia. Lagi pula, hanya selusin ahli di grid Vechle Stage dan Huang San yang misterius mampu bersaing dengan tiga leluhur iblis. Di zaman kuno, mereka paling banyak dianggap ahli tingkat rendah. Meskipun Luoping tidak mengerti mengapa kaisar manusia tidak sepenuhnya menghancurkan ketiga leluhur iblis, sekarang dia telah memperoleh warisan dan harta kaisar manusia, dia memiliki tanggung jawab yang cukup untuk menghancurkan ketiga leluhur iblis sepenuhnya. Huh, kaisar manusia senior meremehkan membunuhmu karena kamu tidak layak. Membunuhmu hanya akan menghina reputasi kaisar manusia. Sekarang aku cukup beruntung mendapatkan warisan dan harta kaisar manusia, aku harus menghancurkanmu sepenuhnya. Karena kaisar manusia meninggalkan warisan dan harta karun, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ini adalah fondasi untuk menghancurkanmu. Hari ini, izinkan aku menyelesaikan tugas yang tidak ingin diselesaikan oleh kaisar manusia. Aku akan membuat kalian bertiga menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Luoping berkata terus terang. Nada suaranya tegas dan pantang menyerah. Dia telah memberikan penjelasan sempurna atas tindakan kaisar manusia. Haha, jika Anda memiliki kemampuan, silakan perbaiki. Saya ingin melihat apakah Anda memiliki sarana untuk melakukannya. Leluhur jahat pembantaian surga tertawa dan mengingatkan Luoping untuk terus menyempurnakannya. Sepertinya dia tidak peduli sama sekali. Setelah mendengar ini, Luoping tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia terus mengendalikan api hitam dan putih dan mencoba yang terbaik untuk menyempurnakan tiga bola di menki hitam. Namun, selain fakta bahwa ketiga bola di menki telah menyusut di awal, tidak ada perubahan dalam proses selanjutnya. Tampaknya ada kekuatan yang kuat di dalam tiga bola di menki yang mencegah api memurnikannya. Setelah menyadari hal ini, Luoping sedikit terkejut. Namun, tanpa ragu-ragu, dia meningkatkan konsentrasi brightmatter key dan menstimulasi kekuatan api di brightmatter tracer mirror ke tingkat yang tak terbayangkan. Setelah kekuatan apinya meningkat, ia segera melancarkan serangan yang lebih ganas. Kekuatan pembakaran yang sangat kuat langsung menembus tiga bola di menki hitam dan mulai menghancurkannya dengan cepat. Saat tiga masa ki iblis menyusut sekali lagi, kekuatan yang kuat tiba-tiba dilepaskan dari tiga masa ki iblis untuk menahan kekuatan api. Tidak peduli seberapa keras Luoping mencoba mengendalikannya, api hitam dan putih tidak mampu menembus pertahanan kekuatan itu. Proses pemurnian kembali terhambat. Tampaknya meskipun ketiga leluhur iblis telah disegel dan kekuatan mereka telah sangat ditekan, sulit untuk menekan mereka sepenuhnya. Kekuatan yang tersisa masih sangat kuat. Jika aku ingin memurnikan ketiga leluhur iblis dengan lancar, aku harus menampilkan kekuatan yang sama kuatnya untuk melawan mereka. Namun, jika aku melakukannya, benturan hebat antara kedua kekuatan tersebut mungkin akan menghancurkan batas segel. Dengan cara ini, kemungkinan besar ketiga leluhur iblis akan mengambil kesempatan untuk membuka segelnya. Oleh karena itu, metode ini tidak terlalu dapat diandalkan. Kedua, saya harus menyerap kekuatan ketiga leluhur iblis. Selama mereka tidak memiliki kekuatan, mereka akan seperti anak domba yang menunggu untuk disembeli. Mereka akan menjadi daging di talenan. Ketika saatnya tiba, mereka hanya bisa dengan patuh izinkan aku memperbaikinya. Menyerap kekuatan ketiga leluhur iblis mungkin sangat sulit bagi orang lain, tapi itu tidak sulit bagiku. Selanjutnya, aku akan membiarkan mereka melihat kemampuanku yang sebenarnya. Setelah beberapa pertimbangan, Luoping memilih metode yang lebih andal dan aman. Itu untuk menyerap kekuatan ketiga leluhur iblis. Dengan cara ini, dia bisa menyempurnakannya dengan lancar. Hahaha, semut lemah, kemampuanmu terlalu lemah. Jangan pernah berpikir untuk menyempurnakan kami. Kamu sama sekali tidak memiliki kemampuan itu. Kamu bahkan tidak bisa menekan sisa kekuatan kami, jadi bagaimana kamu bisa menyempurnakan kami. Jika kamu bisa mengeluarkan lebih banyak kekuatan lagi, mungkin masih ada harapan. Namun, apakah kamu memilikinya? Pada saat ini, suara leluhur iblis pembunuh surga terdengar lagi. Itu dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan terhadap Luoping. Namun, Luoping dengan jelas memahami maksud pihak lain dari kata-katanya. Itu tidak lebih dari sebuah provokasi yang membuatnya mengeluarkan lebih banyak kekuatan untuk melawan sehingga pihak lain dapat mengambil kesempatan untuk membuka segel. Luoping tidak menjawab pertanyaan Raja Jahat Pembunuh Surga. Sebaliknya, ia menggunakan metode baru. Dengan pikiran, mutiara hitam putih muncul. Di bawah kendalinya, mereka memasuki Bright Serenade Tracer Mirror. Mutiara hitam dan putih muncul di dekat batas pemeterayan. Di saat yang sama, mereka mengeluarkan cahaya yang mempesona. Warnanya juga hitam dan putih, warnanya sama dengan kedua api itu. Setelah cahaya hitam dan putih muncul, itu langsung menyelimuti seluruh batas penyegelan. Setelah menembus batas penyegelan, itu menyinari tiga masa di menki. Di menki, yang tidak berubah di bawah pembakaran dua api, kini tersebar tak terkendali di bawah selubung dua cahaya. Sebagian darinya mengikuti jalur cahaya hitam dan dengan cepat keluar dari batas pemeterayan. Kemudian diserap oleh mutiara hitam. Bagian lain dari di menki menghilang ke dalam kehampaan di bawah cahaya putih cemerlang. Seolah-olah itu menguap ke udara tipis, tanpa meninggalkan jejak. Melihat mutiara hitam putih efektif, wajah Luoping menunjukkan senyuman. Ini adalah metode spesialnya. Dengan mutiara hitam dan putih, bahkan di menki dari tiga leluhur iblis tidak dapat menahannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak mungkin. Metode apa yang digunakan anak ini? Mengapa di menki pelindungku tidak berada di bawah kendaliku? Dalam tiga masa di menki, tiga leluhur iblis mengeluarkan suara bingung dan terkejut. Mereka tidak menyangka Luoping dapat menyerap dan memurnikan di menki pelindung mereka. Untuk menghemat waktu, Luoping memilih untuk membiarkan mutiara hitam dan putih bekerja pada saat yang bersamaan. Yang satu akan menyerap dan yang lainnya akan memurnikan. Dia ingin membubarkan di menki pelindung dari tiga leluhur iblis dalam waktu sesingkat mungkin. Mutiara hitam tidak hanya bisa menyerap di menki, tetapi juga yuan iblis dari sekte iblis. Sama seperti ketika Luoping membantu binatang iblis di gunung banteng iblis, tujuan Luoping sekarang adalah untuk menyerap semua kekuatan ketiga leluhur iblis. Kembali ke demonic bull mountain, Luoping hanya menyerap di menki dari binatang iblis itu. Hal itu tidak mempengaruhi kekuatan mereka. Tapi sekarang, situasinya benar-benar berbeda. Jika dia benar-benar menyerap kekuatan ketiga leluhur iblis, dia tidak hanya akan membuat mereka kehilangan sisa kekuatan mereka, tetapi dia juga akan bisa mendapatkan keuntungan dari kekuatan yang diserap tersebut. Luoping khawatir jika dia tidak mengalami pertemuan yang tidak disengaja, akan sulit baginya untuk meningkatkan basis budidayanya dengan cepat. Sekarang setelah dia memikirkan ide yang bagus, dia merasa kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Selama dia menyerap semua kekuatan ketiga leluhur iblis, dia akan mampu meningkatkan kekuatannya sebanyak itu. Memikirkannya saja sudah membuat Luoping sangat bersemangat. Berat, teknik macam apa yang kamu gunakan? Bagaimana kamu menembus pelindung kami? Terlebih lagi, kamu bahkan menyerap dan memurnikan pelindung kami. Ini tidak mungkin, persona pelindung yang telah kita keluarkan saat ini dibuat oleh kita bertiga dengan esensi darah dan kekuatan jiwa kita. Bahkan jika itu adalah orang kuat di tahap daceng, tidak mudah untuk menghancurkannya. Itu, bagaimana kamu bisa melakukannya? Katakan padaku dengan cepat, apakah kamu menggunakan harta karun misterius? Jika tidak, dengan kekuatanmu, kamu tidak dapat melakukan ini sama sekali. Suara leluhur iblis pembantaian surga sedikit bersemangat dan tidak mau. Jelas sekali, dia takut dengan cara Luoping. Lagi pula, setelah di menki pelindung mereka dibubarkan, mereka akan kehilangan pertahanan terpenting mereka. Mungkin Luoping akan memiliki cara aneh lainnya selanjutnya. Saat ini, ketiga leluhur iblis benar-benar menyadari bahwa Luoping memang bukanlah karakter yang sederhana. Ketiganya telah hidup sejak zaman kuno. Meskipun mereka telah disegel berkali-kali, sulit bagi orang yang menyegelnya untuk membunuh mereka sepenuhnya setiap saat, jadi mereka tidak pernah takut sama sekali. Namun, kali ini berbeda. Luoping tidak hanya sepenuhnya menyempurnakan Bright Serenade Tracer Mirror, tapi juga mendapatkan warisan dari penguasa manusia Jiang Zeng. Dia adalah ancaman yang lebih besar daripada mereka yang memiliki Bright Serenade Tracer Mirror sebelumnya. Awalnya, mereka mengira budidaya Luoping rendah, jadi meskipun dia adalah ancaman yang lebih besar, akan sulit baginya untuk menyebabkan kerugian besar pada mereka. Paling-paling, dia akan disegel lebih lama. Tapi sekarang, Luoping sebenarnya menggunakan cara misterius untuk menyerap dan memurnikan persona pelindung mereka. Hal ini membuat ketiga leluhur iblis merasa sangat panik untuk pertama kalinya, dan pikiran tentang kematian muncul di hati mereka. Tiga leluhur iblis, kamu tidak perlu tahu bagaimana aku melakukannya. Bukankah kamu mengira aku adalah semut yang lemah? Izinkan saya menunjukkan kepada Anda bagaimana semut akan membunuh Anda semua. Kamu telah hidup sejak saman kuno sampai sekarang, jadi kamu harusnya puas. Meskipun aku tidak tahu apa artinya kamu harus tinggal di ruang sekte iblis, itu tidak penting sekarang. Setelah membunuhmu, domain budidaya tidak akan lagi menjadi ancaman. Tiga leluhur iblis, jangan mencoba melawan dan melawan. Terima saja nasib kematian. Luoping tentu saja tidak akan memberitahu mereka cara yang dia gunakan. Dia hanya ingin membunuh mereka sesegera mungkin, sehingga domain budidaya tidak lagi menjadi ancaman. Melihat ketiga leluhur iblis mulai melepaskan sejumlah besar yuan iblis untuk menahan cahaya hitam dan putih, dia mengingatkan mereka tanpa ragu-ragu. Hahaha, wah, kamu punya nyali. Kamu tidak mati ketika memasuki ruang sekte iblis. Tampaknya hidupmu sangat sulit, dan kamu juga punya banyak sarana. Dalam sungai sejarah yang panjang, tidak pernah ada kekurangan orang jenius. Namun, berapa banyak dari mereka yang bisa bertahan sampai akhir dan berkultivasi hingga alam terakhir? Sama halnya denganmu. Meskipun keberuntungan dan kemampuanmu sangat mengerikan, kamu hanyalah seekor semut yang belum melewati masa kesengsaraan. Jalan masih panjang sebelum kamu dapat naik ke wilayah atas. Apakah kamu berhasil melewati masa kesengsaraan dan naik ke wilayah atas masih belum diketahui. Bahkan jika kamu berhasil, kamu masih harus menghadapi dunia tadi kenal yang bahkan lebih kejam setelah kamu naik. Jika Anda ingin mempertahankan hidup dan terus berkultivasi, Anda harus memiliki kekuatan atau pengaruh yang cukup. Kami bertiga dapat membantu Anda dalam dua aspek ini. Selama kamu melepaskan kami sekarang, kami jamin kamu akan memperoleh kekuatan yang tak terbayangkan. Dengan kekuatan, kamu bisa membangun pengaruhmu sendiri. Dengan cara ini, kamu tidak hanya bisa melindungi hidupmu, tapi juga keluarga dan temanmu. Memikirkan. Sambil melawan dengan seluruh kekuatannya, Dewa Jahat Pembantai Surga mengucapkan pidato yang panjang dan fasih kepada Luo Ping. Dia mengatakan bahwa selama Luo Ping melepaskannya, mereka akan membantu Luo Ping mendapatkan kekuatan yang besar. Bagaimanapun, jalur kultivasi penuh dengan bahaya yang tak ada habisnya. Seseorang bisa kehilangan nyawanya kapan saja. Hanya dengan kekuatan yang cukup dia bisa melindungi hidupnya. Harus dikatakan bahwa permintaan Raja Jahat Pembantai Surga sangat menggoda. Namun, dengan kebijaksanaan Luo Ping, bagaimana dia bisa disihir oleh pihak lain? Tujuan pihak lain tidak lebih dari untuk melindungi hidupnya. Mengapa mereka membantunya meningkatkan kekuatannya? Luo Ping merasa alasan ini sangat kekanak-kanakan. Jangan buang nafasmu. Bahkan jika aku ingin mendapatkan kekuatan, aku akan mendapatkannya dengan usahaku sendiri. Aku pasti tidak akan meminta bantuanmu. Kalian semua akan mati, jadi berhentilah berjuang. Tidak peduli apa yang kalian katakan, aku tidak akan tertipu. Nada suara Luo Ping yang tegas dan sikapnya yang tidak perlu dipertanyakan lagi membuat ketiga leluhur iblis merasa sangat tidak berdaya. Mereka hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menahan penyerapan dan pemurnian cahaya hitam dan putih. Namun, usaha mereka sama sekali tidak berguna. Hanya dalam waktu singkat, tiga bola ki iblis pada dasarnya telah larut sepenuhnya. Sosok ketiga leluhur iblis juga terungkap dengan jelas. Meskipun tubuh ketiga leluhur iblis sangat kecil karena segelnya, mereka tetap menunjukkan sikap seorang atasan. Bahkan saat menghadapi kematian, mereka masih mendominasi. Setelah kehilangan pertahanan ki iblis, ketiga leluhur iblis hanya bisa melepaskan sisa yuan iblis dan kekuatan jiwa mereka untuk menahan selubung cahaya hitam dan putih. Mereka membentuk dua lapisan penghalang pertahanan yang tampaknya kokoh. Namun, dua lapisan penghalang pertahanan ini sama sekali tidak berguna. Mereka dibubarkan dalam sekejap. Kemudian, kekuatan cahaya hitam menyerbu tubuh ketiga leluhur iblis tanpa henti. Itu mulai menyerap kekuatan kuat yang tersegel di tubuh mereka. Di hadapan mutiara hitam dan putih yang misterius, bahkan tiga leluhur iblis yang telah tanpa hambatan selama bertahun-tahun hanya bisa dengan patuh ditundukkan. Di bawah penyerapan cahaya hitam, kekuatan di tubuh mereka tersedot tak terkendali seperti air mengalir ke laut. Jadi kamu ingin menyerap kekuatan kami. Kamu memang sangat berani. Namun, kamu harus membayar mahal untuk melakukan itu. Kamu adalah ras manusia. Bahkan jika kamu secara paksa menyerap kekuatan kami, kamu tidak akan bisa menggunakannya untuk dirimu sendiri. Pada akhirnya, kamu hanya akan meledak dan mati. Apa yang kamu lakukan hanyalah usaha yang sia-sia. Itu tidak akan menguntungkanmu sama sekali. Aku menyarankan kamu untuk melepaskan kami bertiga. Kami akan tetap membantumu meningkatkan kekuatanmu. Pada saat ini, leluhur iblis pembunuh surga masih berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkan kesempatan agar Luoping melepaskan mereka. Menurutnya, Luoping adalah ras manusia. Bahkan jika dia menyerap kekuatan mereka, akan sulit baginya untuk menyerap dan menyempurnakannya. Pada akhirnya, itu akan sia-sia. Jika mereka mati seperti ini, mereka akan semakin enggan. Oleh karena itu, dia masih berharap Luoping bisa memperbaiki jalannya. Karena kalian semua akan dihancurkan, aku tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Tubuhku telah sepenuhnya di iblis. Aku sudah bisa menyerapki iblis untuk berkultivasi. Sekarang, selama saya menyerap kekuatan Anda, saya akan menyempurnakannya secara perlahan. Saya yakin ini akan sangat meningkatkan kultivasi saya. Dapat dianggap bahwa Anda secara tidak langsung telah membantu saya meningkatkan kekuatan saya. Oleh karena itu, aku tidak perlu melepaskanmu. Aku juga bisa meningkatkan kekuatanku. Kamu harus menyerah sepenuhnya. Kata-kata Luoping mengejutkan ketiga leluhur iblis. Mereka semua mengungkapkan ekspresi ketidakpercayaan. Apa, Anda telah sepenuhnya melakukan demonisasi? Bagaimana Anda bisa melakukan demonisasi begitu cepat dalam waktu sesingkat itu? Kata leluhur iblis pembunuh surga dengan tidak percaya. Sepertinya semuanya sudah ditakdirkan. Anak ini adalah orang yang ditakdirkan untuk mengakhiri hidup kita. Kemampuan dan keberuntungannya sungguh luar biasa. Menurutku kita akan mati di sini. Namun, meskipun kita mati, kita tidak bisa membiarkan anak ini mengambil keuntungan dari kita. Kita tidak bisa membiarkan dia menyerap kekuatan kita. 649 Mendengar kata-kata leluhur jahat pembantaian kegelapan, dua leluhur jahat lainnya juga tersadar pada saat yang sama. Dalam situasi di mana mereka pasti akan mati, mereka tentu tidak ingin membiarkan Luoping, seorang ras manusia, mengambil keuntungan dari mereka. Karena Luoping telah sepenuhnya melakukan iblis, selama dia benar-benar menyempurnakan budidaya mereka, budidayanya pasti akan meningkat pesat. Ketiga leluhur jahat tidak ingin membiarkan Luoping mengambil keuntungan dari mereka. Kalau begitu, sebaiknya kita menganggap anak ini sebagai kambing hitam. Sekalipun kita pasti mati, kita tidak bisa membiarkan anak ini hidup. Kata leluhur jahat pembantaian surga dengan nada yang kejam. Bagus, anggap saja dia kambing hitam. Dua leluhur jahat lainnya setuju. Oh tidak, mereka pasti berencana untuk menghancurkan diri sendiri. Sepertinya kita hanya bisa memindahkan mereka ke gerbang surga yang mendalam. Mendengar percakapan ketiga leluhur jahat, Luoping merasakan firasat buruk di hatinya. Dia menyadari bahwa ketiga leluhur jahat kemungkinan besar akan memilih untuk menghancurkan diri sendiri untuk menjatuhkannya bersama mereka. Wajahnya tidak bisa membantu tetapi menjadi gugup. Sambil berpikir, gerbang surga yang mendalam Luoping langsung muncul di ruang rahasia. Ruang gerbang surga yang mendalam menyelimuti seluruh ruang rahasia, termasuk cermin harta karun tenang cerah dan mutiara hitam putih. Seluruh proses selesai dalam sekejap. Pada saat ini, ketiga leluhur jahat hendak mengerahkan semua energi di tubuh mereka untuk menghancurkan diri sendiri, tetapi mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak dapat berkomunikasi dengan lancar dengan energi di tubuh mereka. Hal ini membuat wajah mereka tiba-tiba berubah. Bagaimana mungkin energi kita telah tersegel seluruhnya? Kita telah disegel, tidak mungkin menembus batas segel untuk menyegel seluruh energi kita. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan cara biasa. Anak ini benar-benar punya banyak trik, dan itu sangat aneh. Sepertinya kita benar-benar akan mati kali ini. Leluhur jahat pembantaian surga sangat tidak mau, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap cara luoping. Sekarang, sulit bagi mereka untuk menghancurkan diri sendiri. Mereka hanya bisa menyaksikan energi mereka dengan cepat diserap oleh cahaya hitam. Iwan iblis yang tak terbatas di tubuhnya, serta kekuatan jiwa yang tak terbatas di lautan kesadarannya, semuanya diserap oleh manik hitam. Mereka dibagi menjadi dua aliran berbeda, yang masing-masing melayang di dalam ruang manik hitam. Setelah menghentikan ketiga leluhur iblis dari penghancuran diri, luoping menghela nafas lega. Meskipun ketiga leluhur iblis disegel, jika mereka menghancurkan diri sendiri, mereka masih bisa menghasilkan kekuatan penghancur yang tak terbayangkan. Jika dia membuka segel dan menghancurkan Bright Serenite Racer Mirror, atau bahkan menyebarkan kekuatannya, dia mungkin akan terluka. Sekarang masalahnya telah terpecahkan, luoping fokus mengendalikan manik hitam. Itu dengan cepat menyerap kekuatan tiga leluhur iblis. Dia dengan cepat menemukan bahwa kekuatan ketiga leluhur iblis telah berkurang lebih dari setengahnya. Di dalam ruang gerbang suantian, bahkan batas penyegelan cermin harta karun tenang terang dikendalikan oleh kekuatan spasial gerbang suantian. Ketiga leluhur iblis tidak memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali. Nak, jika kamu membunuh kami sekarang, kamu akan menyesal di kemudian hari. Belum terlambat bagimu untuk berhenti sekarang. Melihat kekuatannya akan diserap seluruhnya, leluhur iblis pembunuh surga mengancam lagi. Terima kasih atas perhatianmu. Bahkan jika aku menyesalinya di kemudian hari, aku tidak akan berhenti. Apakah menurutmu jika aku melepaskanmu sekarang, kamu tidak akan membunuhku dan menyerbu domain budidaya? Bahkan jika kamu bisa menjamin atau membuat sumpah setan hati, aku tidak akan mempercayaimu. Jika aku ingin melindungi hidupku sendiri dan memastikan stabilitas domain budidaya, aku harus membunuhmu. Luoping tidak tergerak, dan nadanya sangat tegas. Setelah mengatakan itu, ketiga leluhur iblis tidak membuat keributan lagi. Meskipun Luoping merasa sedikit aneh, dia terus menyerap kekuatan mereka. Segera, kekuatan ketiga leluhur iblis diserap sepenuhnya. Di dalam ruang manik hitam, ada dua bola energi, satu besar dan satu kecil. Bola besar berwarna hitam, dan bola kecil berwarna kuning. Bola energi kecil itu penuh dengan api. Isinya kekuatan jiwa yang sangat besar. Itu adalah api jiwa yang telah dipadatkan oleh ketiga leluhur iblis. Luoping merasa sangat puas saat merasakan kedua bola energi itu. Kemudian, di bawah persepsi sens spiritualnya, dia siap untuk membunuh sepenuhnya ketiga leluhur iblis, yang telah kehilangan semua kekuatan mereka. Pada saat ini, ketiga leluhur iblis telah kehilangan semua kekuatan mereka. Mereka seperti orang biasa yang belum berkultivasi. Mereka sangat lemah. Setelah kehilangan seluruh kekuatanmu, kamu hanyalah semut. Selanjutnya, aku akan mengubahmu menjadi abu. Setelah mengatakan itu kepada ketiga leluhur iblis, Luoping mengendalikan api hitam dan putih dari Bright Serenade Tracer Mirror untuk menyelimuti tubuh mereka, berniat untuk membakar mereka menjadi abu. Namun, setelah api hitam dan putih menyala beberapa saat, ditemukan bahwa tubuh ketiga leluhur iblis tidak rusak. Mereka masih utuh. Saya tidak menyangka tubuh mereka sekuat itu. Sungguh sulit dipercaya. Ketiga leluhur iblis seharusnya memiliki tubuh iblis surgawi sejak lama. Terlebih lagi, mereka telah terkondensasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Wajar jika mereka memiliki tubuh yang begitu kuat. Tampaknya tidak mudah untuk membakar tubuh mereka sepenuhnya. Kalau begitu, kenapa aku tidak meninggalkan tubuh mereka dulu? Siapa tahu, mungkin ada kegunaan lain di masa depan. Lagi pula, tubuh sekuat itu tidak mudah ditemukan. Luoping tiba-tiba berubah pikiran. Dia berencana meninggalkan tubuh ketiga leluhur iblis untuk kegunaan lain di masa depan. Setelah membuat keputusan, Luoping mengendalikan api hitam dan putih untuk membakar bayi iblis dari tiga leluhur iblis. Dia juga menghapus kesadaran mereka. Sejak saat itu, ketiga leluhur iblis benar-benar menghilang dari dunia. Setelah berhadapan dengan ketiga leluhur iblis, Luoping masih meninggalkan tubuh mereka di batas segel. Dia tidak merusak stabilitas batas segel. Bagaimanapun, dia tidak membutuhkan tubuh ketiga leluhur iblis saat ini, jadi dia meninggalkan mereka di Brightnether Tracer Mirror untuk saat ini. Dengan demikian, Luoping menarik kekuatan akal sehatnya. Kemudian, Luoping menyingkirkan cermin harta karun neter cerah, mutiara hitam putih, dan gerbang surga yang mendalam. Kemudian, dia sekali lagi mengarahkan pandangannya pada bendera hitam di depannya. Aku seharusnya bisa memperbaikinya dengan lancar sekarang. Luoping melepaskan esensi sejatinya sekali lagi, membungkusnya di sekitar bendera hitam dan mulai menyempurnakannya. Titik-titik Di suatu tempat misterius, dua pria sedang duduk berhadapan sambil bermain catur. Saat Luoping menghapus kesadaran ketiga leluhur iblis, kulit salah satu pria itu tiba-tiba berubah. Tangannya yang hendak memainkan bidak catur tiba-tiba berhenti di udara. Ketika pria di seberangnya melihat ini, dia mengungkapkan ekspresi aneh. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, apa yang menyebabkan Saudara Nineval mengungkapkan ekspresi bermartabat seperti itu. Mungkinkah Jiang Zeng itu memberikan tantangan lain kepada Anda? Setelah mendengar ini, pria bermartabat itu dengan cepat kembali normal. Senyuman muncul di wajahnya yang sedikit pucat. Bukan itu. Sejak Jiang Zeng gagal menantangku seratus ribu tahun yang lalu, dia tidak menantangku lagi dalam seratus ribu tahun terakhir. Alasan kenapa aku seperti itu barusan adalah karena hal lain. Kakak Kunwu, bukankah kamu telah menerima panggilan dari generasi muda klan sebelumnya dan melepaskan secercah jiwamu ke alam bawah. Terlebih lagi, kamu membunuh keturunan iblis dan keturunan iblisku yang tak terhitung jumlahnya. Setelah kamu mengambil kembali gumpalan jiwa itu, kamu memberitahuku bahwa kamu bertemu dengan seorang anak yang memperoleh cermin harta karun terang neter dan warisan Jiang Zeng. Selain itu, dia menyegel sitian dan dua lainnya. Baru saja, aku merasa aura sitian dan dua lainnya telah hilang sama sekali. Aku benar-benar kehilangan mereka bertiga telah lenyap. Pria bernama Nine Abyss memberitahu pria di seberangnya apa yang baru saja dia rasakan. Apa? Dilenyapkan, saudara Sembilan Abyss, apakah anda yakin? Pria bernama Kun Wu terkejut. Setelah dia bertanya, dia melihat Nine Abyss dengan sungguh-sungguh menganggupkan kepalanya. Saya benar-benar tidak menyangka anak ini memiliki kemampuan dan keberanian. Dia benar-benar membunuh sitian dan dua lainnya. Saat itu, bahkan Jiang Zeng tidak memiliki keberanian seperti itu. Namun, anak itu tidak akan pernah membayangkan bahwa ketiga leluhur iblis yang dia bunuh sama sekali bukanlah leluhur iblis yang sebenarnya. Bagaimana bisa ada tiga leluhur iblis? Di antara ribuan dunia, hanya ada satu leluhur iblis, dan itu adalah kamu, Zhang Sembilan Jurang. Kun Wu memuji Luo Ping. Kemudian, senyuman muncul di wajahnya karena dia tahu bahwa ketiga leluhur iblis yang dibunuh Luo Ping bukanlah leluhur iblis yang sebenarnya sama sekali. Di antara ribuan dunia, satu-satunya leluhur iblis yang sebenarnya adalah Zhang Nine Abyss yang duduk di hadapannya dan bermain catur. Mungkin inilah alasan mengapa semakin rendah kultivasi seseorang, semakin sedikit yang diketahui, dan semakin berani. Saat itu, kultivasi Jiang Zeng jauh lebih tinggi daripada Luo Ping. Karena itulah Jiang Zeng dapat melihat identitas sebenarnya dari Sitian dan dua lainnya. Dia tidak berani membunuh mereka sepenuhnya karena dia memiliki rasa was-was di dalam hatinya. Anak ini tidak tahu apa-apa. Tentu saja, tidak perlu takut. Bisa dimengerti kalau dia membunuh Sitian dan dua lainnya. Saya hanya tidak tahu apakah dia bisa mempertahankan hidupnya dan berkultivasi ke level kita. Anda harus tahu bahwa ada ribuan dunia di alam semesta tanpa akhir. Ada terlalu banyak orang jenius yang mengerikan seperti dia, tetapi mereka semua pada akhirnya jatuh. Sekarang, tidak jauh dari periode 10 juta tahun. Saya khawatir peluang menambah lebih banyak pembantu ke tim kita sangat kecil. Saya hanya tidak tahu berapa banyak orang yang akan hilang kali ini. Nada suara Zhang Nine abyss agak rendah dan serius. Sepertinya dia sedikit emosional dan tidak berdaya menghadapi periode 10 juta tahun yang akan datang. Apapun yang terjadi, kita harus memanfaatkan peluang dalam periode 10 juta tahun ini. Karena kita cukup beruntung tidak jatuh terakhir kali, apa yang perlu ditakutkan kali ini? Apa yang kita kejar tidak lebih dari melangkah lebih jauh dan berhubungan dengan tingkat yang lebih tinggi. Jika kita tidak bisa mendapatkan kesempatan, lebih baik menjadi seperti Suantian Wang dan yang lainnya dan mengorbankan diri kita sendiri. Kun Wu tampaknya relatif bertekad. Apapun yang terjadi, mereka harus memanfaatkan peluang dalam periode 10 juta tahun ini. Kak Kun Wu benar. Paling-paling, kita akan mengorbankan diri kita sendiri. Ayo, terus bermain catur. Aku akan bergerak. Haha, aku akan memakanmu. Zhang Nain abis tidak banyak bicara dan terus bermain catur. Setelah bergerak, dia langsung memakan banyak potongan kun Wu. Kalau begitu, aku akan makan juga. Kata Kun Wu dan juga bergerak. Dia juga memakan banyak potongan dari pihak lain. Tuan leluhur iblis, Tuan leluhur binatang, Kaisar manusia ada di sini untuk menemuimu. Saat ini, seorang pelayan mendatangi mereka berdua dan melaporkan. Jiang Zeng, apa yang dia lakukan di sini? Sungguh menyedihkan. Biarkan dia masuk. Meskipun Zhang Nain abis sedikit tidak senang, dia tetap membiarkan pelayannya memberitahu Jiang Zeng untuk masuk. Haha, suasana hati kalian berdua sedang bagus. Kalian sebenarnya sedang bermain catur di sini. Aku harus belajar dengan serius. 650. Seorang pemuda proporsional dan tampan muncul di halaman Sang Jiuyuan. Dia memiliki senyum cerah di wajahnya seperti angin musim semi. Dia adalah penguasa manusia Jiang Zeng. Begitu dia muncul, dia langsung duduk di samping Zhang Jiuyuan dan Kun Wu. Dia melihat bola bali antara mereka berdua dan papan catur. Saudaraku, silakan lanjutkan. Jiang Zeng berkata pada mereka berdua. Kamu di sini untuk apa? Mungkinkah Anda telah membuat terobosan dalam kekuatan Anda dan ingin bersaing dengan saya? Zhang Jiuyuan berkata dengan tidak senang. Haha, saudara Jiuyuan benar. Benar, setelah 100 ribu tahun berkultivasi, kekuatan saya meningkat pesat. Saya ingin bersaing dengan saudara Jiuyuan. Jiang Zeng berkata dengan lugas. Itu persis sama dengan dugaan Zhang Jiuyuan. Baiklah, jangan bicara terlalu banyak. Ayo pergi. Zhang Jiuyuan tahu bahwa dia tidak bisa menghindari persaingan, jadi dia setuju. Lalu, mereka bertiga menghilang dari halaman. Tidak ada yang tahu di mana mereka akan memulai kompetisi. Di kota Guntur Bangau, ras manusia dan ras iblis telah berkumpul di dekat markas kamar dagang Thunder Cren. Mereka sedang menunggu petinggi kamar dagang Thunder Cren muncul. Hari ini adalah hari lelang bersama. Mereka yang sudah membeli kartu masuk dan yang belum, semuanya bergegas menghampiri. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang mau melewatkan lelang langka seperti itu. Bahkan mereka yang tidak membeli kartu masuk masih menyimpan secerca harapan terakhir dan ingin berpartisipasi dalam lelang bersama. Di bawah kota Thunder Cren, masih ada tiga tingkat jalan yang menggantung di udara. Ada banyak kapal Derek Guntur di atas, membawa anggota sekte kelas 1. Ada banyak orang berkumpul di kapal kamar dagang Star Moon. Kebanyakan dari mereka adalah anggota kamar dagang. Selain itu, Luo Ping, Duan Jin Chen, dan yang lainnya ada di antara mereka. Karena lelang bersama adalah kesempatan langka, bahkan para ahli di dunia Dong Su pun tidak mau melewatkannya. Oleh karena itu, empat petapa lima elemen dari sekte esoterik lima elemen telah muncul. Mereka tidak mau melewatkan kesempatan itu. Selain itu, keempat ketua pengadilan juga hadir. Bagaimanapun, Luo Ping memiliki kartu VIP dari tiga kamar dagang, sehingga mereka bisa masuk secara gratis. Selain itu, Master Sekte dan beberapa tetua dari sekte Kong Ming asli juga muncul. Bahkan Kong Ming Duo, Pendeta Lonemun dan Pendeta Crescent Moon juga hadir. Di satu sisi, mereka ingin membeli harta karun, tetapi yang lebih penting, mereka ingin membeli pembuluh darah roh dalam upaya membangun kembali sekte tersebut dan memulihkan warisan sekte tersebut. Totalnya ada kurang dari 60 orang, jadi beberapa pembangkit tenaga listrik klan Yao diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam lelang bersama secara gratis. Seperti orang lain, Luo Ping juga menantikan pelelangan. Lagi pula, dia hanya berpartisipasi dalam satu lelang sebelumnya, dan itu adalah lelang yang relatif kecil. Lelang ini bisa dikatakan merupakan lelang tingkat tertinggi, jauh melampaui tingkat lelang tingkat diamond. Tidak hanya skalanya yang besar, tetapi jumlah orangnya juga banyak. Barang-barang yang akan dilelang juga sangat berharga dan langka. Lihat, Eselon atas dari Asosiasi Pedagang Bango Guntur akan keluar. Tidak diketahui siapa yang berteriak, tapi semua orang segera melihat ke arah markas besar guild pedagang Bango Guntur. Lebih dari 10 orang terbang keluar dari dalam. Orang yang memimpin mereka adalah seorang wanita cantik parubaya. Ekspresinya tenang, dan matanya dingin. Dia tampak sangat mendominasi. Wakil Presiden Asosiasi Pedagang Burung Bango Guntur, Saudara Perempuan Tuan Bintang Burung Bango Guntur, Petapa Burung Bango Guntur. Melihat orang ini, Feng Yuxiang berbicara dengan lembut dan mengungkapkan identitas wanita itu. Tander keren sage adalah wanita yang berbicara di kapal sebelumnya. Kultifasinya telah mencapai tahap akhir dari alam kekosongan yang mendalam, dan kekuatannya sebanding dengan master sekte dari sekte kelas 1. Di belakangnya, ada lebih dari 10 orang yang semuanya merupakan pembangkit tenaga listrik alam kekosongan mendalam. Mereka muncul di langit di atas markas besar Asosiasi Pedagang Bango Guntur, dan mata mereka menyapu kerumunan. Semuanya, tempat lelang bersama telah disiapkan. Kali ini, untuk memenuhi keinginan semua orang, master arai dari tiga kamar dagang telah melakukan yang terbaik dan akhirnya memperluas tempat tersebut hingga batasnya. Tempat aslinya hanya bisa menampung maksimal satu juta orang, tapi sekarang, tempat tersebut bisa menampung lima juta orang. Oleh karena itu, semua orang di sini punya kesempatan untuk mengikuti pelelangan. Suara tanda keren saja terdengar, menyebabkan separuh orang di kota tanda keren terkejut, sementara separuh lainnya berteriak. Yang terkejut adalah mereka yang tidak membeli kartu masuknya. Mereka awalnya menyesali karena mereka tidak memiliki cukup batu spiritual, namun sekarang, mereka tidak perlu mengeluarkan satu batu spiritual pun untuk mengikuti pelelangan. Bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Adapun mereka yang berteriak, tentu saja mereka adalah orang-orang yang telah membeli kartu masuk. Mereka telah meremas kulit kepala mereka, merobek, menahan rasa sakit, dan menghabiskan sejumlah besar batu spiritual untuk membeli kartu masuk. Pada akhirnya, semuanya sia-sia. Jika itu masalahnya, ayo kembalikan batu roh kita. Seorang kultifator yang telah membeli kartu masuk langsung berteriak. Saat dia memimpin, ras manusia dan iblis lainnya yang telah membeli kartu masuk juga bergema dengan keras, meminta tiga kamar dagang untuk mengembalikan batu spiritual mereka. Semuanya, tenanglah. Suara tanda keren sage terdengar, dan segera meredam keributan penonton. Setiap orang yang telah membeli kartu masuk, ketiga kamar dagang tentu tidak akan membiarkan Anda menderita kerugian. Selama Anda memasuki tempat lelang dengan kartu masuk Anda, Anda akan bisa mendapatkan kursi di barisan depan. Jika ada orang yang ingin mengembalikan batu spiritualmu, kami tidak akan menghentikanmu. Namun, sulit untuk mengatakan apakah kamu bisa mendapatkan tempat duduk di barisan depan. Kata-kata Lei Juan Perfected Lord membuat semua orang yang ingin meminta batu roh mereka menyerah pada gagasan itu. Semua orang terdiam dan tidak ada yang berani bersuara. Lagi pula, dengan banyaknya orang yang berkumpul, tidak mudah mendapatkan tempat duduk di barisan depan. Semakin dekat mereka, semakin dekat mereka bisa mengamati barang lelang. Bahkan jika mereka tidak dapat membeli barang tersebut pada akhirnya, mereka masih dapat memanjakan mata mereka. Apalagi barisan depan umumnya merupakan simbol status dan identitas. Awalnya dibagi berdasarkan kekuatan dan kekuatan. Sekarang mereka memiliki kesempatan seperti itu, mereka tentu tidak akan menyerah begitu saja. Langkah ketiga kamar dagang ini sungguh brilian. Saya khawatir seluruh tempat lelang awalnya mampu menampung lima juta orang. Kalau tidak, bagaimana bisa diperluas ke area seluas itu hanya dalam waktu lima bulan. Menjual kartu masuknya jelas menghasilkan banyak uang. Sekarang, mereka menggoda orang banyak dengan kursi baris depan, sehingga sulit bagi mereka untuk menyerah membeli kartu masuk. Mereka memang pandai dalam pikiran manusia. Luoping segera mengetahui cara ketiga kamar dagang. Faktanya, mereka menjual kartu masuk tersebut untuk menghasilkan banyak uang. Lagi pula, mereka yang memiliki kemampuan untuk membeli kartu masuk tentu saja tidak kekurangan batu spiritual. Kini mereka dihadapkan pada godaan kursi barisan depan, mereka pasti tidak akan menyerah. Mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk membeli kartu masuk tidak kekurangan batu spiritual. Mereka hanya ingin mengeluarkan uang untuk pelelangan. Selama mereka bisa masuk, mereka tidak peduli dengan posisinya. Meskipun banyak orang yang sangat menyadari kecerdikan ketiga kamar dagang, mereka tidak punya alasan untuk menolak atau mempertanyakannya. Bagaimanapun, mereka sekarang bersedia melakukannya. Baiklah, karena tidak ada keberatan, ayo masuk ke tempat lelang sekarang. Pertama, sekte kelas 1 dan sekte kelas 2 akan masuk. Mereka yang memiliki kartu VIP juga bisa masuk pada saat yang sama. Selanjutnya yang sudah membeli kartu masuk akan masuk. Yang belum membeli kartu masuk akan masuk terakhir. Semuanya, tolong. Setelah Tander Kakosage selesai berbicara, dia mengeluarkan jimat ungu dan melemparkannya ke dalam kehampaan. Jimat itu langsung menyala dengan cahaya ungu yang menyilaukan, menyebabkan riak di ruang sekitarnya. Ia melihat jimat itu telah menghilang dari posisi semula. Sebagai gantinya ada lorong luar angkasa yang sangat besar, yang tampaknya cukup stabil. Pada saat ini, anggota sekte kelas 1 di kapal Derek Guntur di atas terbang keluar dari kapal dan terbang ke jalur luar angkasa tanpa ragu-ragu. Luo Ping memimpin Duan Jin Chen dan yang lainnya dan mengikuti tanpa ragu-ragu. Ketika mereka melewati petinggi kamar dagang Tander Keren, mereka menunjukkan tiga kartu VIP yang segera menarik perhatian banyak orang. Melihat tiga kartu VIP di tangan Luo Ping, petinggi kamar dagang Tander Keren tidak menghentikan mereka dan langsung membiarkan mereka memasuki lorong luar angkasa. Setelah semua sekte kelas 1 masuk, giliran sekte kelas 2. Seluruh proses berjalan tertib dan berjalan sangat lancar. Berikutnya adalah mereka yang telah membeli kartu masuk. Masing-masing dari mereka mengangkat kartu masuk mereka lebih awal dan mengizinkan petinggi kamar dagang Tander Keren untuk memeriksanya sebelum mereka memasuki lorong luar angkasa. Sedangkan untuk beberapa orang terakhir, mereka tidak perlu melalui prosedur apapun. Para petinggi kamar dagang Tander Keren bahkan tidak repot-repot memeriksanya dan langsung membiarkannya lewat. Setelah semua orang masuk, Tander Kakosage memimpin para petinggi kamar dagang Tander Keren. Segera, seluruh lorong luar angkasa menghilang ke dalam kehampaan seolah-olah tidak pernah muncul. Ruang di sini sangat besar. Tampaknya Arai Grandmaster dari tiga kamar dagang sangat pintar untuk bisa membuka ruang sebesar itu. Begitu mereka memasuki lorong luar angkasa, Luoping dan yang lainnya memasuki ruang lain. Ruangannya sangat luas dan pasti bisa menampung lima juta orang tanpa masalah. Luoping sangat terkesan dengan kemampuan Arai Grandmaster dari tiga kamar dagang. Tidak mudah untuk membuka ruang sebesar itu. Apalagi menjaga kestabilan ruang, itu yang terpenting. Dan sekarang, stabilitas ruang tidak berbeda dengan dunia luar. Senior, silakan lewat sini. Di ruang ini, sudah banyak remaja putri yang menunggu. Mereka semua adalah anggota kamar dagang Thundercran dan bertanggung jawab atas beberapa urusan pelelangan. Saat ini, seorang wanita muda berjalan di depan Luoping dan yang lainnya dan membawa mereka ke area VIP di lantai dua. Di seluruh ruangan, meski tidak ada bangunan tertutup, ada koridor melingkar yang tergantung di kehampaan. Ada banyak ruang VIP yang dibangun di koridor, khusus disediakan untuk anggota sekte kelas satu dan mereka yang memiliki kartu VIP. Sedangkan untuk area di atas tanah, meja lelang terletak di tengah. Dekat meja lelang ada area melingkar dengan kursi yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, tidak ada kursi. Kursi-kursinya tentu saja berada di barisan depan, disediakan untuk anggota sekte kelas satu dan mereka yang telah membeli kartu masuk.